Ekspresi Huang Xiaolong Tenggelam Memang benar bahwa Yin Ming dan Penatua Ming keduanya telah kembali ke dunia suci Tua Ilahi. Meskipun dia belum bisa menyeberang dulu, dia tahu bahwa dunia suci Tua Ilahi berkali-kali lebih besar dari dunia suci Chang Kiong. Dari apa yang Long Jianfei katakan kepadanya, tidak mungkin menemukan mereka berdua setelah mereka melarikan diri kembali ke dunia suci Tua Suci. Mungkin saja mereka akan kembali ke kredor amalan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bisa memaksa mereka untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, kredor amalan adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia suci Tua Suci. Saat dia melihat Yuan Bai Fei, Huang Xiaolong menyegel energi Grandaonya dan melemparkannya ke Istana Chang Kiong Dao. Dia mengurungnya dengan leluhur primal lainnya yang tidak bisa dia bunuh. Setelah berurusan dengan Yuan Wan Fei, Huang Xiaolong kembali ke Tanah Suci Guru Surgawi. Dia merasa sulit untuk membangkitkan semangatnya di sepanjang jalan. Ketika dia akhirnya kembali, Huang Xiaolong tidak berminat untuk terus berkultivasi, dan dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada tuannya saat dia pergi untuk menghabiskan waktu bersama Lin Xiaoying. Akhirnya, dia mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum berangkat ke Tanah Alien. Ketika dia akhirnya melihat Fei Yan Zi lagi, dia hanya bisa memberitahunya tentang fakta bahwa Yin Ming tidak bisa ditemukan. Raja penggerek Yin kembali ke dunia suci Tua Ilahi. Fei Yan Zi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dunia suci Tua Ilahi, dan Huang Xiaolong dengan cepat menjelaskan semuanya kepadanya. Setelah mendengar penjelasannya, Fei Yan Zi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini masalah besar sekarang Yin Ming melarikan diri ke dunia suci Tua Ilahi, desah Huang Xiaolong. Namun, Fei Yan Zi terkeke pelan, dan dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, kurasa itu takdir. Karena apa yang dilakukan sudah selesai, saya hanya bisa menerima nasib saya. Racun di tubuhku telah ditekan, dan kamu mendengar apa yang dikatakan Long Jian Fei. Selama saya tidak bertarung dengan leluhur primal lainnya, racunnya tidak akan beraksi. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Anda dapat yakin bahwa saya akan menemukan Yin Ming tidak peduli apa yang diperlukan. Aku akan menyingkirkan racun di tubuhmu bagaimanapun caranya. Setelah meyakinkannya, dia menyebutkan masalah tentang gunung Tua Ilahi. Fei Yan Zi mungkin telah menyebutkan bahwa dia baik-baik saja dengan menekan racun, tetapi dia terkejut menemukan bahwa gunung Tua Ilahi mengarah ke dunia suci Tua Ilahi. Jejak kegembiraan muncul di hatinya saat cahaya tekat melintas di matanya. Aku akan pergi bersamamu. Huang Xiaolong tertegun sejenak ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ini, dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa membawa penduduk asli dunia suci Tua Suci, jadi dia tidak bisa tidak khawatir bahwa ada yang tidak beres jika dia mencoba membawa Fei Yan Zi. Aku pasti akan pergi ke dunia suci Tua Suci bersamamu. Nada suara Fei Yan Zi ditentukan dan sepertinya Huang Xiaolong tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Ada pun alasan dibalik sikapnya yang bersikeras tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali dia ingin memberi tahu mereka. Menatapnya dalam diam tertegun, Huang Xiaolong berjanji padanya, ketika saya menangkap Raja Penggerek Yin, saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Fei Yan Zi memotongnya, Aku tidak peduli. Aku pergi denganmu. Dia melotot pada Huang Xiaolong, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam dalam penerimaan. Bagus. Meskipun dia setuju untuk membawanya, dia berbicara dengannya tentang kemungkinan dunia suci Tua Suci menghentikan semua orang untuk melewatinya. Jika itu terjadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Koma, sekarang Huang Xiaolong telah menyatukan sungai dunia, tanah alien, dan dunia suci, dia tidak lagi melakukan apapun. Selain mengunci dirinya di pengasingan, dia hanya bisa berjalan-jalan di berbagai daerah untuk menghibur dirinya sendiri. Setiap kali dia keluar, dia akan diikuti oleh Fei Yan Zi, Lin Xiao Ying, dan yang lainnya. Sebelum dia memasuki dunia suci Tua Ilahi, Huang Xiaolong ingin mendapatkan batu suan huang bawaan. Namun, dia tidak yakin bahwa dia bisa menghadapi roh pulau pembukaan langit, dan dia memutuskan untuk memasuki alam Sein Sejati Surga ke-9 sebelum menuju ke sana. Tidak peduli apa, Huang Xiaolong tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk tetap berada di wilayahnya saat ini untuk sedikit lebih lama. Bagaimanapun, dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lin Xiao Ying dan yang lainnya sebelum menuju ke dunia suci Tua Suci. Saat dia menyeberang, dia tidak tahu berapa lama dia harus tetap di sana sebelum kembali. Itu akan sama seperti ketika dia meninggalkan keluarga Huang di dunia bawah. Karena Lin Xiao Ying hanya berada di alam suci sejati, tidak mungkin baginya untuk menyeberang ke dunia suci Tua Suci bersamanya. Satu-satunya alasan dia berjanji untuk membawa Fei Yan Zi adalah karena dia adalah leluhur primal, dan ada sedikit harapan baginya untuk melewati terowongan spasial. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa puluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu yang dia habiskan dalam kultivasi, dia telah lama mencapai batas alam Sein Sejati Surga ke-8. Tidak peduli berapa banyak dia menyempurnakan tubuhnya dengan energi grendau dan mengkonsolidasikan fondasinya, dia tidak bisa menekan kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya lagi. Kesengsaraan ke-9-nya segera tiba. Secara alami, itu beberapa kali lebih menakutkan daripada kesengsaraannya yang ke-8. Untuk mencegah semua orang khawatir di sungai dunia dan tanah alien, Huang Xiaolong memilih untuk melewati kesengsaraannya di suatu tempat jauh di sungai dunia, dan dia memilih untuk melakukannya di sekitar pulau pembukaan langit. Menurutnya, dia bisa menggunakan tekanan dari kesengsaraan untuk menyelidiki kekuatan roh pulau pembukaan langit, dan dia juga bisa menggunakannya untuk mengancam pihak lain. Setelah tiba di tempat yang dia pilih untuk melewati kesengsaraannya yang ke-9, Huang Xiaolong melepaskan auranya, dan energi yang terkandung di tubuhnya menyembur keluar seperti air dari bendungan yang rusak. Awan kesusahan berkumpul di kedalaman sungai dunia dalam sekejap, dan rasa penindasan yang akrab turun ke tanah. Pulau pembukaan langit tidak terhindar karena berada dalam radius kesengsaraan. Dengan tekanan mengerikan yang turun ke daratan, makhluk-makhluk yang membuka langit di pulau pembukaan langit ketakutan, dan mereka merasa seolah-olah dunia akan berakhir. Binatang pembuka langit primal Ancestor Rilem meraung tanpa henti. Ketika Mozi dan yang lainnya, yang ditugaskan untuk melindungi Huang Xiaolong mendengar auman binatang buas, mereka diliputi keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa pulau pembukaan langit akan menampung begitu banyak binatang berlevel tinggi. Bahkan jika leluhur primal dari berbagai daerah berkumpul, kita mungkin tidak melebihi jumlah binatang pembuka langit alam leluhur primal, seru Long Jianfei kaget. Mozi dan yang lainnya menganggup dengan sungguh-sungguh. Terutama bagi Mozi karena dia bisa merasakan aura 7 hingga 8 binatang buas yang lebih kuat darinya di pulau pembukaan langit. Orang harus tahu bahwa sebagai leluhur primal kebangkitan akhir ke-6, dia adalah yang terkuat yang hadir, dan apapun yang lebih kuat darinya akan berada di alam leluhur primal tingkat tinggi. Saat awan kesusahan perlahan mengumpulkan energi, akhirnya melepaskan sambaran petir pertama. Sungai dunia menyala dalam sekejap dan dunia pencahayaan menutupi daratan. Segera setelah itu, beberapa sinar cahaya muncul untuk menembus dunia petir saat jiwa Dauhuang Xiaolong muncul untuk menyambut petir kesusahan. Beberapa bulan kemudian, awan kesusahan akhirnya tersebar, dan aura menakutkan yang menyelimuti tanah menghilang. Mozi dan yang lainnya menghela nafas lega. Meskipun mereka tahu bahwa kesusahan kilat tidak menimbulkan ancaman bagi seseorang di tingkat Huang Xiaolong, mereka tidak bisa tidak khawatir bahwa ada sesuatu yang salah. Sekarang akhirnya berakhir, mereka semua bisa mengendurkan saraf tegang mereka. Jianfei, apakah kamu dan tuan rumah benar-benar akan pergi ke dunia suci tuo ilahi? Mozi bertanya tiba-tiba. Long Jianfei menatapnya dalam diam tertegun sejenak dan mengangguk, itu benar. Tuan muda harus menuju ke dunia suci tuo suci. Jika dia berhasil mendapatkan pulau pembukaan langit, tuan muda akan dapat menyeberang dengan sangat cepat. Dunia suci tuo ilahi adalah jantung dari dunia Huang Long, dan sebagai putra dewa penciptaan, Huang Xiaolong harus pergi ke sana. Ketika itu terjadi, tolong beritahu tuan rumah bahwa kami ingin mengikutinya ke dunia suci tuo ilahi. Mozi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Menatap yang lain dengan kaget, Long Jianfei tidak tahu bagaimana harus merespons. Yang bisa dia lihat hanyalah lautan kepala yang mengangguk. Kami bersedia mengikuti tuan rumah ke dunia suci tuo ilahi. Long Jianfei merasakan sakit kepala datang ketika dia melihat bahwa semua orang ingin mengikuti mereka ke dunia suci tuo suci. Jika mereka semua pergi, apa yang akan terjadi pada rumah dunia lain? Bagaimana dengan sungai dunia? Namun, dia hanya bisa menyerahkan solusi kepada Huang Xiaolong. Bagaimanapun, Huang Xiaolong memiliki keputusan terakhir jika dia ingin membawa mereka. Long Jianfei dengan cepat melemparkan masalah itu ke benaknya. Manajemen dunia suci Changkiong tidak ada hubungannya dengan dia. Puluhan tahun berlalu sekali lagi dan Huang Xiaolong perlahan muncul dari istana Changkiong Dao. Tuan muda, Long Jianfei berseru kegirangan saat semua orang bergegas untuk menyambut Huang Xiaolong yang baru bertenaga. Suasana hati Huang Xiaolong terangkat seketika-ketika dia menyadari bahwa dia telah memasuki alam Sein sejati surga ke-9. Dibandingkan dengan dirinya di masa lalu, kekuatannya telah meningkat setidaknya satu kali lipat. Saat ini, dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah menangani Chi Dao dan dua lainnya dengan jentikan pergelangan tangannya. Jika dia harus berurusan dengan mereka sekarang, dia bahkan tidak perlu memanggil artefak daonya. Apakah ada yang terjadi di Pulau Pembukaan Langit selama aku mengkonsolidasikan fondasiku? Long Jianfei dan yang lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dia telah memilih lokasi untuk melewati kesengsaraan ke-9 karena dia ingin mengancam roh Pulau Pembuka Langit dengan tekanan mengerikan yang datang dengan kesengsaraan. Jika roh itu tidak bereaksi, sepertinya roh itu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bertemu langsung dengan Huang Xiaolong dalam pertempuran. Lagi pula, itu bahkan tidak menunjukkan wajahnya setelah merasakan tekanan yang datang dari kesengsaraannya. Segera setelah itu, Mo Zi melaporkan bahwa ada 70 ketukan pembuka langit dan beberapa di antaranya berada di alam leluhur primal kebangkitan ke-6. Angka-angka itu pasti cukup untuk mengejutkan siapapun yang mendengarnya, tetapi Huang Xiaolong tidak merasa itu tidak terduga. Bagaimanapun, dia telah memperkirakan kekuatan Pulau Pembukaan Langit sebelum menuju ke sana. Setelah mendengar beberapa penjelasan, Huang Xiaolong meminta yang lain untuk menunggunya sebelum menuju ke pulau secara pribadi. Tuan muda, mengapa kami tidak pergi bersamamu? Long Jianfei tidak bisa tidak menyarankan ketika dia mendengar apa yang ingin dilakukan Huang Xiaolong. Tidak perlu, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tidak akan nyaman bagiku untuk menggunakan kekuatan penuhku jika kalian semua hadir. Meskipun kedengarannya jelek, dia mengatakan yang sebenarnya. Jika dia benar-benar menyerang dengan roh Pulau Pembuka Langit, pertempuran pasti akan lebih intens daripada yang ada di dunia suci. Cidao dan yang lainnya bahkan tidak bisa memegang lilin untuk roh Pulau Pembukaan Langit dan bahkan seseorang di level Mozi hanya akan menjadi kewajiban. Mendengar alasannya, mereka semua menerima nasib mereka dan memilih untuk menunggu Huang Xiaolong di mana mereka berada. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan berguna jika terjadi perkelahian. Setelah memberikan perintah bagi mereka untuk menjaga lingkungan, Huang Xiaolong menuju ke Pulau Pembukaan Langit sendirian. Sekarang setelah dia kembali, dia menemukan tempat itu sangat familiar. Pembatasan yang mengganggunya tidak lagi menjadi masalah saat dia menghadapinya dengan lambayan lengan. Tidak ada lagi penghalang saat dia menuju jauh ke daratan. Tentu saja, untuk bermain aman, Huang Xiaolong mendorong jiwa daunnya hingga batasnya untuk mendeteksi perubahan apapun di lingkungan. Dengan kemampuannya saat ini, tidak ada lagi batasan yang bisa menghindari deteksi atau menghalanginya sedikitpun. Dibandingkan dengan saat dia pertama kali datang ke Pulau Pembukaan Langit, kekuatannya berada pada tingkat yang sama sekali baru. Sepanjang jalan, dia mengirim semua binatang yang membuka langit terbang dengan satu tamparan kemanapun dia menemukannya. Dia hanya memilih untuk menaklukkan mereka jika mereka berada di alam leluhur primal. Sangat cepat, dia tiba di tempat Yuan Qian Xing dan yang lainnya mengelilinginya sebelumnya, dan dia menatap gua kematian di depannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melompat masuk. Sebelumnya, dia telah menangani semua serangga maut dengan api surgawinya, dan tidak ada yang menghentikannya saat dia berjalan lebih dalam ke dalam gua. Sungai Suan Huang masih ada, dan bau busuk memenuhi indranya. Ketika dia akhirnya mencapai ujung Sungai Suan Huang, Huang Xiaolong mendekati wilayah tempat dia memperoleh pohon grendao dan mata air sumber grendao. Meskipun dia telah mengambil pohon dan pegas terakhir kali dia datang, energi grendao di udara sangat mencengangkan. Bumi telah berubah dengan bantuan harta karun yang ada di atasnya di masa lalu, dan setiap butir tanah di tanah dianggap sebagai harta karun. Sangat cepat, Huang Xiaolong mendekati wilayah di mana dia merasakan keberadaan roh pulau pembuka langit. Orang tua aneh, apakah kamu berencana untuk bersembunyi selamanya? Jika itu masalahnya, aku akan memaksamu keluar dari tempat persembunyianmu. Huang Xiaolong menggeram. Dia tahu bahwa roh itu sudah merasakan kehadirannya dan sengaja menyembunyikan dirinya. Begitu dia berbicara, dia menekan tanah dengan kedua tangannya. Gelombang energi yang menakutkan melonjak melalui tanah, dan pulau pembukaan langit bergetar tanpa henti. Tidak ada yang tahu berapa lama batu Suan Huang bawaan telah ada, dan tidak ada ahli yang mampu memindahkannya sedikitpun. Bahkan leluhur primal tingkat tinggi pun tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Namun, serangan Huang Xiaolong tampaknya beresonansi dengan bagian terdalam pulau itu, dan rasanya seolah-olah seluruh pulau akan terbelah menjadi dua. Saat gelombang energi yang menakutkan mulai menyebar dengan Huang Xiaolong sebagai intinya, setiap struktur di pulau pembukaan langit mulai runtuh. Melihat Huang Xiaolong tidak berencana untuk berhenti, pilar cahaya akhirnya muncul dari inti pulau, dan cahaya berwarna pelangi memasuki pandangannya. Energi misterius yang membuat Huang Xiaolong khawatir melonjak keluar dari kedalaman pulau, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya selama bertahun-tahun keberadaannya. Ledakan, gelombang energi yang dikirim Huang Xiaolong untuk menghancurkan pulau itu tersebar saat tekanan kuat muncul. Segera setelah itu, sosok berwarna pelangi muncul di langit di atas pulau. Huang Xiaolong sedikit terkejut ketika dia melihat sosok itu berdiri tinggi di langit. Apakah itu roh pulau pembukaan langit yang dia bicarakan? Itu tampak seperti karakter kartun dengan tubuhnya yang terbentuk dari bola cahaya berwarna pelangi. Mata kecilnya yang cantik dan bibirnya yang mungil bisa terlihat samar-samar, dan itu terlihat seperti benda kecil yang lucu. Dari apa yang diharapkan Huang Xiaolong, arwah pulau itu seharusnya sudah menjadi orang tua yang aneh mengingat keberadaannya selama bertahun-tahun di dunia suci Changkiong. Itu juga alasan dia menyebutnya orang aneh tua ketika dia mencoba memaksanya untuk muncul. Segera setelah roh tujuh warna itu muncul, ia menatap Huang Xiaolong dengan penuh kebencian, dengan mata kecilnya yang mengemaskan dan membentak, kamu sangat menjengkelkan. Bahkan cara bicaranya agak lucu. Huang Xiaolong tertawa terbahak-bahak ketika melihat penampilannya. Apakah begitu? Kamu mungkin menganggapku menjengkelkan, tapi kamu cukup menarik. Huang Xiaolong mengatakan yang sebenarnya. Roh kecil itu memang sangat menyenangkan ketika dia memikirkannya. Begitu dia berbicara, cahaya berwarna pelangi muncul dari roh kecil itu dan melesat ke arah Huang Xiaolong. Merasakan kekuatan yang terkandung di dalam pilar cahaya, Huang Xiaolong tidak berani gegabuh, dan dia dengan cepat memanggil Changkiong Blade dan Flying Heaven Spear untuk membela diri. Sinar cahaya yang tampaknya membelah langit muncul, dan ledakan besar terdengar melalui sungai dunia. Gelombang energi yang menakutkan menyapu sungai dunia, dan berbagai pulau di sekitarnya bergetar tanpa henti saat mereka akhirnya menghilang dari keberadaan. Bahkan mereka yang berada cukup jauh dari pulau pembukaan langit, seperti Long Jianfei dan yang lainnya, terkejut dengan perubahan mendadak itu. Ini, apakah itu masih kekuatan leluhur primal? Tanda seru, Mozi merasakan tenggorokannya kering ketika dia merasakan gelombang energi yang menyapu mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur primal akan mampu melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Jika gelombang kejut sebelumnya hanya bentrokan pertama dari pertempuran, bentrokan epik antara Huang Xiaolong dan roh pulau pembukaan langit akan cukup untuk menghancurkan sungai dunia beberapa kali. Akankah terjadi sesuatu pada Mansion Master? Long Seng Tian mengerutkan kening. Meskipun Huang Xiaolong telah berhasil memasuki alam Sein sejati surga ke-9 dan mencapai tingkat kekuatan yang baru, dia tidak bisa tidak khawatir ketika dia merasakan gelombang kejut yang sangat kuat yang datang dari pulau pembukaan langit. Dia seharusnya baik-baik saja. Meskipun Long Jianfei tampak percaya diri, dia mempertanyakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Samar-samar dia bisa merasakan dua sumber energi berbeda yang berasal dari pulau itu, dan jika dia tidak salah, semangat pulau pembukaan langit tampaknya sedikit lebih kuat daripada Huang Xiaolong. Mereka benar, roh pulau pembukaan langit memang lebih kuat dari Huang Xiaolong. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk melebih-lebihkan kekuatan roh, Huang Xiaolong menyadari bahwa dia telah salah menilai lawannya. Dia tahu bahwa dia mampu menekan Trio Chi Dao sebelum dia menerobos, tetapi dia benar-benar jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi roh pulau pembukaan langit. Setelah dipaksa mundur, Huang Xiaolong menerobos beberapa pegunungan sebelum berhenti. Akhirnya memantapkan dirinya, Huang Xiaolong mengguncang tubuhnya sekali sebelum tertawa pada roh pulau, siapa yang mengira bahwa pria kecil sepertimu akan begitu kuat. Tidak apa-apa, roh itu terkekeh dan muncul di hadapan Huang Xiaolong di saat berikutnya. Sebuah pukulan dikirim terbang ke arah wajah manusia yang menyebalkan itu. Dengan Changkiong Blade dan Flying Heaven Spear di tangan, Huang Xiaolong membela diri dengan tergesa-gesa. Bang, sekali lagi, dia terpaksa mundur. Kali ini, Huang Xiaolong tidak bisa menstabilkan dirinya sebelum pukulan berikutnya tiba. Dia hanya bisa mengangkat senjatanya dengan tergesa-gesa untuk membela diri. Dan lagi, F. Chak, si kecil, berhenti memukul wajahku. Huang Xiaolong tidak bisa lagi menahan amarahnya setelah roh pulau pembuka langit meninju wajahnya untuk ketiga kalinya. Dia tidak tahu apakah roh itu memiliki kecenderungan sadis, tetapi yang dilakukan roh itu hanyalah meninju wajahnya. Meski berhasil mempertahankan diri setiap saat, ia tetap merasa kesal dengan tindakan roh kecil itu. Senyum sinis muncul di wajah roh pulau itu saat hujan terus menerpa wajah Huang Xiaolong. Beberapa menit kemudian, Huang Xiaolong mengacau dan gagal memblokir salah satu pukulannya. Dia langsung dikirim langsung ke kedalaman pulau pembukaan langit. Namun, dia berhasil membebaskan dirinya dengan cepat. Menyentuh wajahnya, dia menemukan bahwa sudah lama sejak dia terakhir kali merasa begitu dikalahkan. Menatap bola cahaya tujuh warna, Huang Xiaolong tidak lagi menahan diri saat dia memanggil Jiwa Dao dan 12 nasib suci tingkat tinggi. Garis darah panjang Huang di tubuhnya terbangun pada saat yang sama ketika naga emas muncul di belakangnya. Kekuatan naga turun ke daratan, dan dia akhirnya memutuskan untuk sedikit serius. Tepat sebelum dia bisa bergerak pada roh pulau kecil itu, dia menemukan bahwa raut wajahnya telah berubah total. Itu menatap naga emas di belakangnya dan tergagap, Tuan menguasai, Huang Xiaolong merasa hatinya bergetar. Mungkinkah, koma, ketika Long Jianfei dan yang lainnya menyadari bahwa seluruh pulau telah sunyi, mereka tidak bisa tidak saling menatap dengan curiga. Apa yang sedang terjadi? Tanya Mozi, apakah itu? Apakah itu sudah berakhir? Dari fluktuasi energi yang mereka rasakan sebelumnya, keduanya seperti minyak dan air. Pertempuran sepertinya tidak akan berakhir begitu cepat. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Semakin Long Jianfei memikirkannya, semakin jelek ekspresinya. Mozi dan yang lainnya sepertinya memikirkan kemungkinan yang sama, dan wajah mereka dengan cepat berkerut. Apakah sesuatu terjadi pada Tuan rumah? Wajah Mozi tenggelam. Haruskah kita pergi untuk melihatnya? Semua orang mengangguk serempak saat mereka dengan cepat menuju ke pulau pembukaan langit. Pada saat mereka tiba, mereka dapat melihat bahwa lingkungan sekitar hancur, dan mereka dengan cepat berhasil mengumpulkan pertempuran yang terjadi. Beruntung bagi mereka, mereka berhasil melihat sosok terbang ke arah mereka. Mereka dapat melihat bahwa ada bola cahaya aneh di samping Huang Xiaolong, dan itu adalah bola cahaya dengan fitur wajah dan anggota badan yang berbeda. Semua orang terkejut. Tuan muda, Tuan rumah, semua orang bergegas untuk merayakan kepulangannya, dan Long Jianfei tidak bisa tidak bertanya, Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi padaku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan dihabisi oleh roh pulau? Huang Xiaolong bercanda ketika dia melihat ekspresi cemas mereka. Semua orang tidak bisa menahan tawa pelan. Tuan rumah, ini, di mana kamu menemukan si kecil imut ini. Long Seng Tian melihat bola cahaya tujuh warna dan dia terkekeh. Di mana roh pulau itu, semburan udara muncul dari hidung bola kecil itu, dan itu melambaikan tangannya ke wajah Long Seng Tian sebagai salam. Sebelum Huang Xiaolong bisa menghentikannya, suara tulang yang patah memenuhi langit saat Long Seng Tian dikirim terbang mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia berbaring di tanah, jauh dari tempat dia pernah berdiri. Huang Xiaolong hanya bisa menghela nafas ketika memikirkan nasib Long Seng Tian. Dia bahkan tidak perlu menggunakan otaknya untuk mengetahui bahwa wajah Long Seng Tian sudah tidak dapat dikenali lagi. Dengan fisik Grendao yang lebih kuat dari Long Seng Tian, Huang Xiaolong hampir tidak mampu menahan pukulan ke wajah oleh roh kecil itu. Orang hanya bisa membayangkan nasib Long Seng Tian. Melihat Long Seng Tian dikirim terbang dengan satu pukulan dari bola cahaya kecil yang lucu, semua orang tidak bisa tidak mengubah cara mereka melihatnya. Mereka segera mengenali fluktuasi energi yang datang dari bola pelangi kecil saat mereka merasakan gelombang kejut selama pertempuran Huang Xiaolong dengan roh pulau pembuka langit. Mo Zi tergagap dalam penyangkalan, apakah ini roh pulau pembukaan langit? Dia mungkin tidak tahu alasan mengapa bola pelangi kecil yang lucu itu adalah roh pulau, dan dia mungkin tidak tahu alasan mengapa bola itu mengikuti Huang Xiaolong. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia harus mundur selangkah. Beruntung bagi mereka semua, roh pulau pembukaan langit kembali ke sisi Huang Xiaolong dan kembali ke penampilan konyol aslinya. Ketika Long Seng Tian akhirnya merangkak keluar dari puing-puing, dia menarik napas dingin. Wajahnya berubah bentuk, dan dia tampak seperti definisi kepala babi. Akan sedikit terlalu memalukan untuk menyebutkan bahwa satu sisi wajahnya membengkak lebih dari yang lain. Berali ke semua orang yang hadir, Huang Xiaolong akhirnya berbicara, izinkan saya memperkenalkan kalian. Ini Skyld. Dia menunjuk ke bola pelangi kecil. Langit, semangat pulau pembukaan langit. Semua orang menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi aneh. Di masa depan, kalian semua bisa memanggilnya Skyld. Dia tidak suka disapa dengan cara lain. Juga, dia memiliki beberapa kecenderungan kekerasan yang aneh di mana dia suka memukul wajah orang lain. Huang Xiaolong berbicara kepada Long Jianfei dan yang lainnya. Sorot mata mereka menjadi lebih buruk ketika mereka berbalik untuk melihat kepala Long Sengtian yang dimutilasi. Apapun masalahnya, pertanyaan yang sama tetap ada di benak semua orang. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong menaklukkan roh pulau pembukaan langit? Tentu saja, tidak ada yang berani bertanya apakah Huang Xiaolong tidak memberi tahu mereka. Long Sengtian melihat bola cemberut cahaya berwarna pelangi, dan dia memutuskan untuk menelan pertanyaannya bersama dengan keluhannya. Dia mungkin telah menerima ketukan ringan dari roh sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa itu akan memakan waktu beberapa minggu sebelum dia bisa mendapatkan kembali penampilannya yang tampan. Segera setelah itu, Huang Xiaolong mengambil batu suan huang bawaan dari pulau itu. Dengan bantuan roh pulau, dia berhasil mendapatkannya tanpa banyak kesulitan. Melonjak di langit, Huang Xiaolong menunjuk ke arah pulau dan pulau pembukaan langit besar yang berdiameter ratusan juta mil mulai bergetar hebat. Saat Skelp membuka mulutnya untuk melepaskan cahaya tujuh warna, seluruh pulau mulai naik ke langit. Pulau pembukaan langit telah lama melampaui harapan Long Jianfei dan yang lainnya karena sangat besar. Saat pulau itu naik ke langit, seolah-olah sebuah superbenua naik di sungai dunia. Orang tidak akan bisa melihat ujung pulau dari sisi lain. Saat cahaya kemasan muncul dari tubuh Huang Xiaolong, energi grendau mulai berfluktuasi di udara. Jika dia tidak mendapat bantuan dari roh pulau pembukaan langit, memindahkan pulau itu akan menjadi masalah yang sangat sulit. Meskipun dia mampu mengguncang seluruh pulau dengan satu pukulan, memindahkan pulau adalah masalah yang sama sekali berbeda. Seiring dengan lambatnya kenaikan pulau pembuka langit, cahaya pelangit tercurah dari mulut semangat pulau pembukaan langit. Gunung surgawi, batu, sungai, dan bahkan gua kematian mulai bergetar saat mereka keluar dari pulau. Saat mereka jatuh kembali ke sungai dunia, hanya sebagian besar tanah yang tersisa. Ulau pembukaan langit pada awalnya adalah bagian raksasa dari batu suan huang bawaan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, debu dan puing-puing telah menumpuk di atasnya, berubah menjadi gunung raksasa. Dengan energi padat yang ditarik oleh batu suan huang bawaan, mereka telah berubah menjadi gunung ilahi. Pohon-pohon suci, makhluk spiritual, dan binatang yang membuka langit lahir di pegunungan, dan air kerusuan huang terbentuk segera setelah itu. Akhirnya, daerah aneh seperti gua kematian mulai muncul. Sekarang, pulau pembukaan langit akhirnya bisa menyingkirkan semua kotoran, aneh yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Setelah semuanya jatuh dari pulau, bentuk asli dari batu suan huang bawaan yang besar muncul di hadapan semua orang. Batu itu mungkin tidak sebesar pulau pembukaan langit, tetapi itu masih merupakan bagian yang cukup mengesankan dengan setengah ukuran pulau aslinya. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan salah satu tempat suci di sungai dunia. Long Jianfei dan yang lainnya menelan ludah kaget ketika mereka melihat penampilan asli batu itu. Jika seseorang benar-benar berencana untuk menyempurnakan batu raksasa itu menjadi artefak dao, Tuhan tahu berapa banyak yang bisa mereka buat. Jumlahnya mungkin berkisar ratusan ribu, dan gambaran mengerikan tergambar di benak mereka. Tidak ada yang diizinkan menyentuh batu suan huang bawaan ini. Skilt mengayunkan tinjunya dengan marah saat memelototi semua orang yang hadir. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bongkahan besar itu. Batu suan huang bawaan telah tumbuh bersama dengan roh pulau pembukaan langit, dan jika ada orang yang menghilangkan bahkan sepotong, mereka akan merusak fondasi roh kecil itu. Tidak heran roh kecil itu sangat melindunginya. Itu juga berarti bahwa Huang Xiaolong hanya akan bisa melihat harta karun raksasa di hadapannya tanpa melakukan apa-apa. Tepat ketika dia akan mengambil seluruh potongan batu untuk menyimpannya di istana Chang Kiong Dao, roh kecil itu berbalik untuk berbicara kepadanya, Tuhan muda, Anda dapat menyimpannya di ruang yang terbentuk di dantian Anda. Di dantianku, Huang Xiaolong tercengang. Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Tepat sekali, aku mengacu pada dunia kecil yang terbentuk. Skaid menganggup dengan semangat. Dunia kecil. Huang Xiaolong bingung karena itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Apa? Dunia kecil. Reaksi Long Jianfei adalah yang paling dilebih-lebihkan saat dia melompat ketakutan. Setelah melihat reaksi Long Jianfei, Huang Xiaolong merasa bahwa asal-usul bola cahaya emas di dantiannya mungkin berasal dari asal-usul khusus. Tuan muda, apakah Anda tidak tahu bahwa bola cahaya kemasan itu disebut dunia kecil? Skaid bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya setelah melihat ekspresi curiga di wajah Huang Xiaolong. Tuan muda, Anda berhasil membentuk dunia kecil di tubuh Anda. Tanda seru. Ekspresi Long Jianfei berubah bersemangat, dan dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Seolah-olah dia telah menemukan keajaiban. Apakah dunia kecil itu sangat penting? Huang Xiaolong bertanya. Aku bahkan tidak tahu apakah bola cahaya emas bisa dianggap sebagai dunia kecil. Mozi dan yang lainnya menatap Long Jianfei karena mereka tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Menatap Huang Xiaolong dengan tatapan imut, roh kecil itu merasa sangat aneh bahwa Huang Xiaolong tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah dia putra dewa penciptaan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang keberadaan dunia kecil? Mengisap napas panjang, Long Jianfei menjelaskan, setelah para ahli di puncak alam leluhur primal kebangkitan ke-9 menerobos ke alam mulia dao, sebuah dunia kecil akan terbentuk di tubuh mereka. Dunia yang ada di dalam dantian mereka akan menjadi seperti dunia suci tempat kita tinggal saat ini. Semakin kuat mereka tumbuh, semakin kuat dunia kecil itu nantinya. Mozi dan yang lainnya mungkin tidak tahu tentang keberadaan dunia kecil, tetapi sebagai seseorang yang berasal dari Dragonfish Creed dengan Dao Venerable yang memegang benteng, Long Jianfei tahu banyak rahasia yang tidak mereka ketahui. Yang mulia dao, dunia kecil, Mozi dan yang lainnya terkejut. Meskipun Long Jianfei hanya memberi mereka pengantar singkat, mereka dapat menghubungkan titik-titik dengan mudah, dan mereka segera menemukan fakta yang menakutkan. Dunia yang mirip dengan dunia suci yang mereka tinggali. Bukankah itu berarti bahwa seseorang di tingkat Dao Venerable Realm adalah dewa penciptaan dunia kecil mereka sendiri? Di dunia yang mereka ciptakan, mereka akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Mereka bisa menciptakan apapun dan menghancurkan apapun yang mereka inginkan. Karena Mozi dan yang lainnya bisa memikirkan kemungkinan itu, Huang Xiaolong tidak akan jauh di belakang. Dia terkejut ketika dia memikirkan kemungkinan bola cahaya kemasan itu sama dengan dunia kecil yang dimiliki oleh semua yang mulia dao. Namun, dia masih orang suci sejati. Tentu saja, tampaknya tidak mengejutkan baginya untuk mengembangkan sesuatu yang hanya dimiliki oleh yang mulia dao ketika dia membentuk hati daonya di alam saint setengah sejati. Setelah Dao Venerables menciptakan dunia mereka, itu akan tumbuh bersama mereka dan inti dunia akan lahir setelah mereka menjadi cukup kuat. Mereka akan dapat menghasilkan energi grandao selamanya. Long Jianfei melebarkan matanya karena terkejut. Itu juga alasan yang mulia dao tidak akan pernah kehabisan energi grandao. Bukankah itu berarti bahwa mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi? Long Sengtian tersentak kaget, Mozi dan yang lainnya menganggupkan kepala seperti boneka kayu. Namun, Long Jianfei belum selesai. Tepat sekali, Dao Venerables adalah eksistensi yang tak tertandingi di dunia suci di Feintuo. Satu-satunya batasan adalah bahwa mereka hanya mampu menahan dunia mereka di dalam tubuh mereka. Dunia kecil di tubuh mereka hanya akan dapat berevolusi setelah mereka memasuki alam dewa penciptaan, dan sejak saat itu, dunia mereka akan ada di samping alam semesta. Dunia Huanglong tempat kita berada sekarang adalah dunia yang lengkap. Ini adalah dunia yang ada di samping alam semesta yang agung. Dunia yang sudah selesai, suara Long Jianfei terngiang di benak semua orang, dan mereka gagal mendapatkan kembali akal sehat mereka bahkan setelah waktu yang lama. Jika tuan rumah kita telah membentuk dunia kecil di tubuhnya, bukankah itu berarti dia akan memasuki alam dewa penciptaan saat itu berevolusi menjadi dunia yang lengkap? Zidong Ping bertanya dengan ekspresi bingung terukir di wajahnya. Semua orang menoleh untuk melihat Long Jianfei. Bahkan Huang Xiaolong memandang Long Jianfei karena dia benar-benar ingin tahu jawaban atas pertanyaan itu. Ekspresi tertegun perlahan terbentuk di wajah Long Jianfei. Dia tidak pernah memikirkan jawaban atas pertanyaan itu. Itu karena tidak ada hal seperti itu yang pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, dunia yang terkandung dalam tubuh mereka akan mengalami transformasi setelah Yang Mulia Dao ke-9 memasuki alam dewa penciptaan. Dunia kecil akan berubah menjadi dunia yang lengkap. Long Jianfei bergumam, itulah legenda yang telah diturunkan di dunia suci tuo ilahi sejak awal waktu, dan aku tidak tahu apa yang sedang dialami tuan muda sekarang. Bagaimanapun, situasi Huang Xiaolong istimewa. Dunianya mungkin berevolusi menjadi dunia yang lengkap sebelum dia melangkah ke alam mulia dao. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam sein sejati. Segera setelah itu, Huang Xiaolong mengizinkan Long Jianfei menggunakan jiwa daonya untuk mengamati bola cahaya kemasan di dantiannya. Setelah memeriksanya sendiri, Long Jianfei tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Memang, bola cahaya emas adalah dunia yang dibentuk oleh Yang Mulia Dao. Terlepas dari kenyataan bahwa itu dalam tahap awal pengembangan, Long Jianfei yakin bahwa itu adalah dunia dongeng yang dimiliki oleh Yang Mulia Dao. Huang Xiaolong sama bersemangatnya setelah mendapatkan konfirmasi Long Jianfei. Satu-satunya dengan ekspresi marah berdiri di samping, cemberut. Sudah kubilang ini adalah dunia kecil. Tak satupun dari Anda percaya padaku. Huh, kenapa kamu mendengarkan anak yang baru lahir itu? Bukan aku. Orang yang berbicara secara alami adalah Skylt, dan anak yang baru lahir mengacu pada Long Jianfei. Ekspresi canggung terbentuk di wajah Long Jianfei ketika dia menyadari bahwa bahkan sebagai leluhur dari perlombaan ikan naga di dunia suci Changkyong, dia seperti anak sapi yang baru lahir dibandingkan dengan batu suan huang bawaan. Karena itu, dia merasa tidak salah jika roh kecil itu memanggilnya anak yang baru lahir. Segera setelah itu, Huang Xiaolong bertanya kepada roh kecil dan Long Jianfei tentang dunia kecil di tubuhnya dan apa yang harus dia lakukan tentang hal itu. Karena roh kecil itu bisa mengatakan bahwa bola cahaya kemasan di tubuhnya adalah dunia kecil dengan sekali pandang, dia tidak lagi berani memandang rendah Skylt kecil. Meskipun terlihat lucu seperti bola cahaya kecil dengan temperamen yang aneh, itu tampak sangat dapat diandalkan ketika datang ke bisnis yang sebenarnya. Setelah mendengar bahwa batu suan huang bawaan dan hal-hal lain yang serupa dengannya bermanfaat untuk pertumbuhan dunianya, Huang Xiaolong tidak lagi ragu untuk menyimpan seluruh bongkahan itu ke dalam dunianya. Dari apa yang dia dengar, pohon grendao dan mata air sumber grendao juga berguna dalam pengembangan dunianya. Mengambil semuanya dari istana Changkyong Dao, dia menarik mereka semua ke dunia kecil yang ditampung oleh bola cahaya kemasan. Karena mereka berguna, semakin banyak semakin meriah. Menurut Skylt dan Long Jianfei, ada perbedaan kekuatan jika mereka harus membandingkan kekuatan dari berbagai yang mulia dao. Dunia dibagi menjadi beberapa level yang berbeda, dan itu adalah level awal, level kedewasaan, level sempurna, dan level ekstrim. Biasanya, seseorang akan membutuhkan beberapa miliar tahun untuk mengembangkan dunia kecilnya dari tingkat awal hingga tingkat kedewasaan. Dengan bantuan begitu banyak harta surgawi, Huang Xiaolong dapat dengan mudah mempersingkat durasinya. Bahkan, mungkin saja dia mempersingkat waktu menjadi 100 ribu tahun. Sepertinya aku perlu mencari harta karun pada tingkat batu suan huang bawaan, gumam Huang Xiaolong pada dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah mengubah dunia yang ada di dalam dantiannya menjadi dunia yang lengkap sesegera mungkin. Setelah dia selesai, dia membawa semua orang kembali ke mansion dunia lain. Ketika mereka melewati domain ikan naga, Huang Xiaolong memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari. Mungkin karena dia akan pergi ke dunia suci-tuo-suci bersama Huang Xiaolong, Long Jianfei merasa sedikit melankolis ketika dia melihat perlombaan ikan naga yang dia besarkan sendirian setelah menyeberang ke dunia ini. Tidak peduli betapa leganya dia untuk kembali ke dunia suci-tuo ilahi, dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak lagi terikat pada perlombaan ikan naga. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali ke tanah alien, dan Mo Zi dan yang lainnya mengemukakan keinginan mereka untuk mengikuti Huang Xiaolong ke dunia suci-tuo ilahi. Ketika Huang Xiaolong mendengar permintaan mereka, dia sedikit terkejut. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia memutuskan untuk membawa Mo Zi, Long Sengtian, dan Xi Dongping. Namun, dia juga menyebutkan bahwa jika dia gagal membawa mereka menyeberang, mereka harus tetap tinggal dengan patuh. Semburan kegembiraan memenuhi hati mereka ketika mereka mendengar bahwa Huang Xiaolong telah setuju untuk membawa mereka bersamanya. Ketika mereka akhirnya tiba di Blue Dragon Mansion yang baru bernama kembali di tanah alien, Huang Xiaolong memanggil Duan Feng dan leluhur lainnya. Dia mewariskan seluruh daftar pesanan, dan jelas bahwa dia sedang membuat persiapan untuk meninggalkan dunia suci-cang-kyong. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya sebelum dia bisa kembali begitu dia pergi. Karena itu, dia harus mengatur semuanya sebelumnya. Misalnya, dia memilih orang yang bertanggung jawab atas Blue Dragon Manor saat dia tidak ada. Juga, dia menyerahkan otoritasnya dan mengatur agar orang yang berbeda bertanggung jawab atas tanah alien dan sungai dunia. Ketika dia selesai, dia membawa Fei Yanzi, Long Jianfei, Duan Feng, dan orang-orang yang dia janjikan untuk dibawa bersamanya kembali ke surga suci. Dia pergi untuk menyambut tuannya dan leluhur primal dari dunia suci bersama dengan Lin Xiaoying. Mengetahui bahwa Huang Xiaolong akan pergi, Lin Xiaoying memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Ketika dia melihat Lin Xiaoying yang sedih, Huang Xiaolong tidak tahu apa yang bisa dia katakan untuk menghiburnya. Namun, wajah wanita kecil itu segera memerah, dan isak tangisnya berhenti. Saat dia menatap mata Huang Xiaolong, Lin Xiaoying berbisik dengan suara kecil. Xiaolong, aku, aku ingin memberikannya padamu. Tanda tanya tanda seru. Tidak dapat bereaksi tepat waktu, Huang Xiaolong menatapnya dengan tanda tanya memenuhi pikirannya. Apa yang ingin kamu berikan padaku? Bagaimana Lin Xiaoying bisa membicarakan sesuatu yang begitu memalukan? Dengan mengangkat kakinya, dia menendang tulang kering Huang Xiaolong sebelum berbalik untuk pergi. Dia hanya bereaksi setelah dia mencapai pintu masuk utama. Dengan gemetar tubuhnya, dia tiba di belakangnya, dan dia memeluknya. Ceritan keluar dari bibirnya, tetapi segera berubah menjadi erangan yang menyenangkan. Musim semi memenuhi ruangan dalam beberapa menit saat tangisan sensual terdengar dari waktu ke waktu. Huang Xiaolong baru muncul dari kamarnya setelah beberapa bulan. Begitu dia muncul, Long Jianfei menatapnya dengan tatapan yang dipertanyakan, dan dia dipukul kepalanya sebagai tanggapan. Dengan bibirnya melengkung ke atas, Long Jianfei menggosok kepalanya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia melanjutkan, Sebenarnya, tidak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa membawa Lin Xiaoying ke dunia suci di Feintuo. Hah! Mata Huang Xiaolong melebar dan rahangnya jatuh. Kamu tidak bisa melakukannya di masa lalu, tapi itu tidak berarti kamu tidak bisa melakukannya sekarang, Long Jianfei menjelaskan. Lagi pula, dunia kecil di tubuhmu tidak ada sebelumnya. Dunia kecil, mata Huang Xiaolong menyala dan sebuah kemungkinan melintas di matanya. Maksud kamu? Tepat sekali, Tuan Muda dapat membawa Nona Lin dengan menahannya di dunia kecilmu. Senyum sinis terbentuk di wajahnya segera setelah itu. Tentu saja, Tuan Muda dapat membawa semua kecantikanmu bersamamu. Bukankah masih ada Tanjuan, Ji Sinyi, dan Su Eling Yun? Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sosok Huang Xiaolong sudah menghilang. 2725. Setelah Huang Xiaolong menemukan Lin Xiaoying, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka dapat menuju ke dunia suci tuo suci bersama-sama. Dia melompat ke girangan mendengar berita itu, tetapi dia segera mulai ragu-ragu. «Siaolong, mungkin lebih baik jika aku tidak mengikutimu ke sana», kata Lin Xiaoying sedih. Kenapa tidak? Huang Xiaolong terkejut. Dia telah membuat keributan ketika dia mendengar bahwa dia tidak bisa mengikutinya ke dunia suci tuo suci, tetapi ketika dia akhirnya menemukan cara bagi mereka untuk pergi bersama, dia berubah pikiran. Dia bersandar di bahu Huang Xiaolong dan berbisik, «Aku terlalu lemah sekarang, dan aku hanya akan menjadi beban bagimu di dunia suci tuo suci. Ketika kita tiba di sana, kehadiranku hanya akan menahanmu». Huang Xiaolong tergerak ketika dia mendengar apa yang dia katakan. «Siaoying, kamu harus tahu bahwa aku tidak peduli tentang itu», Huang Xiaolong mencoba membujuknya lagi. «Tapi aku tahu, Lin Xiaoying menatap matanya dan melanjutkan, «Aku tidak ingin menjadi beban di sisimu. Dengan bakatmu, seharusnya tidak ada kekurangan gadis di sisimu. Mereka seharusnya lebih layak untukmu. Aku, aku tidak cukup baik untuk berada di sisimu». Huang Xiaolong mulai berkeringat. Dia berpikir terlalu jauh ke depan. «Aku bahkan belum memasuki dunia suci tuo suci. Kenapa dia memikirkan gadis-gadis di sana?» Wanita sangat rentan terhadap overthinking. Meskipun dia mencoba meyakinkannya, Lin Xiaoying menggelengkan kepalanya, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Keesokan harinya, Huang Xiaolong meminta Tanjuan, Ji Xinyei, dan bahkan tuannya untuk membujuk Lin Xiaoying, tetapi tidak berhasil. Dari apa yang dia katakan, dia tidak perlu tetap berada di sisi Huang Xiaolong untuk menjaga cintanya padanya. Dia akhirnya memilih untuk menghormati keputusannya. Namun, Huang Xiaolong tetap berada di dunia suci Changkiong selama beberapa tahun lagi. Dia tidak banyak berkultivasi, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Lin Xiaoying. Dia membawanya kemanapun dia ingin pergi, dan dia akan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Ketika tahun-tahun akhirnya berlalu, Huang Xiaolong, Long Jianfei, Duan Feng, Mo Zi, Long Shengtian, Zidong Ping, dan Fei Yanzi berkumpul di Gunung Tuo Ilahi. Master Surgawi dan yang lainnya datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Huang Xiaolong. Mereka ingin mengikuti Huang Xiaolong, tetapi setelah diskusi panjang, mereka memutuskan bahwa akan lebih baik jika beberapa dari mereka tetap tinggal. Adapun Lin Xiaoying, dia memutuskan untuk tidak mengirim Huang Xiaolong pergi. Dia tahu bahwa itu yang terbaik jika dia tidak melihatnya pergi. Setelah membawa semua orang ke puncak gunung, Huang Xiaolong mengaktifkan susunannya. Sebuah terowongan spasial muncul di atas mereka. Setelah menyedot mereka ke dunia batinnya, Huang Xiaolong melompat ke dalam terowongan spasial. Lampu berkedip di sekelilingnya, dan mereka menghilang dari pandangan semua orang. Ketika dia menghilang, sosok cantik berdiri melawan angin di kejauhan saat matanya berkaca-kaca. Xiaolong, Maafkan aku, Gu Mam Lin Xiaoying. Saat mereka memasuki terowongan spasial, Huang Xiaolong merasakan kekuatan mengerikan mengamuk di sekelilingnya. Itu adalah sesuatu yang akan mencabik-cabik leluhur primal tingkat tinggi biasa, tapi itu hanya angin sepoi-sepoi saat menyapu Huang Xiaolong. Untungnya, Huang Xiaolong telah menyembunyikan semua orang di dunia batinnya. Dengan kultivasi mereka di alam leluhur primal tingkat rendah, mereka akan tercabik-cabik oleh badai spasial di sekitarnya. Rasanya seperti berjam-jam saat dia melakukan perjalanan melalui terowongan spasial. Titik cahaya di kejauhan tumbuh semakin besar saat Huang Xiaolong akhirnya muncul. Sebelum dia menyadarinya, dia jatuh di udara. Begitu dia akan menyentuh tanah, Huang Xiaolong berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Sungguh ki spiritual yang kaya dan alami. Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum saat dia merasakan ki spiritual di sekitarnya. Dia yakin bahwa dia berada di lokasi yang acak, tetapi bahkan saat itu, kepadatan energi spiritual suci di udara dua kali lipat dari sebelumnya di tanah suci guru surgawi. Meskipun dua kali mungkin tampak seperti sedikit, itu adalah jumlah yang menakutkan. Area tempat dia berada adalah bagian acak dari dunia suci di Feintuo, dan orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya jika dia melangkah ke kubu vaksi super tertentu. Adapun kredo dao dalam legenda, Huang Xiaolong tahu bahwa mereka berada pada tingkat kekuatan yang sama sekali. Saat dia melepaskan yang lain, Long Jianfei merasa seperti ikan kembali ke air. Dia bersiul dengan gembira, Aku, Long Jianfei, akhirnya kembali. Saya akhirnya kembali ke dunia suci tuo ilahi. Sudah miliaran tahun sejak dia terakhir kali kembali. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan Duan Feng juga tidak. Adapun Mozi, Fei Yanzi, Long Sengtian, dan Zidong Ping, mereka ingin melompat ke girangan meskipun itu adalah pertama kalinya mereka berada di negeri asing. Ketika mereka akhirnya berhasil tenang, Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, Ayo pergi untuk melihat di mana kita berada. Semua orang mengangguk. Dunia suci tuo ilahi sangat luas, dan bahkan seorang ahli dao venerable tidak akan dapat menjelajahi seluruh dunia. Meskipun Long Jianfei dan Duan Feng berasal dari dunia suci tuo ilahi, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Saat mereka melayang di langit, Huang Xiaolong bisa merasakan bahwa dia tidak secepat dulu. Karena dunia suci tuo ilahi adalah dunia dengan tingkat yang lebih tinggi, hukum grandao di sana jauh lebih kuat daripada di dunia suci changkiong. Di bawah penindasan, Huang Xiaolong tahu bahwa itu wajar untuk menjadi sedikit lebih lambat. Misalnya, sebelumnya, Huang Xiaolong hanya membutuhkan lima menit untuk mencapai kota di depan mereka. Tetapi sekarang, ia akan memakan waktu sekitar enam menit. Kekuatannya yang sebenarnya dibatasi sebagai hasilnya, tetapi dia tahu bahwa dia akan dapat menyesuaikan diri setelah putaran pengasingan. Segera, mereka tiba di depan kota. Dari kelihatannya, kota tempat mereka tiba cukup kecil. Jalan-jalan sepi, dan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hahaha. Para murid dari Tanah Suci Changkiong akan dihancurkan selama kompetisi. Saat Huang Xiaolong berencana mencari tempat tinggal, dia mendengar diskusi beberapa murid. Itu mungkin tidak semuanya. Wang Sueru bahkan mungkin mati selama pertempuran. Tanah Suci Changkiong. Wang Sueru. Jantung Huang Xiaolong berdebar kencang. Apakah Tanah Suci Changkiong yang mereka bicarakan terkait dengan tuannya? Bahkan namanya pun mirip. Dunia Suci Tua Ilahi itu besar, dan mungkin tidak aneh bagi ahli lain untuk memiliki nama yang sama dengan tuannya, tapi itu terlalu kebetulan. Sayang sekali, bakat Wang Sueru bisa dibilang lumayan. Ketuhanannya ada di peringkat sepuluh besar, dan begitu juga fisik sucinya. Dia benar-benar murid yang berbakat di sebagian besar Tanah Suci. Sayang sekali dia memilih untuk bergabung dengan Tanah Suci Changkiong. Siapa yang mengira bahwa dia akan menutup masa depannya sendiri dengan menerima Pak Tua Changkiong sebagai tuannya? Dia pasti telah menggoreng otaknya atau sesuatu untuk bergabung dengan Tanah Suci Changkiong. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Tang Jin berencana untuk mempermainkannya sebelum dia membunuhnya selama biara angin dan awan. Jangan bilang Tuan Muda Tang Jin benar-benar akan melakukan itu. Tidak peduli apa, dia adalah murid bernama Pak Tua Changkiong. Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Pak Tua Changkiong tidak akan berani menyentuh Tuan Muda Tang Jin. Obrolan berlanjut dan Huang Xiaolong mendengar semuanya. Mo Zi, Long Jianfei, dan yang lainnya saling memandang. Mungkinkah mereka berbicara tentang orang tua Changkiong yang mereka kenal? Huang Xiaolong kaget mengetahui keberadaan tuannya. Halo semuanya, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang biara angin dan awan? Terutama bagian tentang Tanah Suci Changkiong, Huang Xiaolong melangkah maju tanpa ragu-ragu dan bertanya. Aku ingin lebih memahami apa yang kalian katakan. Ketika mereka melihat seorang manusia berjalan ke arah mereka dengan sebuah pertanyaan, para murid nyaris tidak meliriknya sebelum berbalik untuk pergi. Melihat ini, Long Jianfei dan Zi Dongping berencana untuk menghentikan mereka pergi. Tetapi Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan melemparkan beberapa batu giyok spiritual suci. Huang Xiaolong telah belajar dari Long Jianfei dan Duan Feng bahwa dunia suci Tua Ilahi tidak menerima mata uang acak apapun. Mereka hanya menerima sesuatu yang disebut koin Tua Dao Ilahi. Meskipun Huang Xiaolong tidak memilikinya, dia memiliki banyak batu giyok spiritual suci. Kemanapun dia pergi, dia tahu bahwa mereka akan diterima. Memang, reaksi para murid sama segera setelah mereka menerima batu giyok. Senyum memenuhi wajah mereka saat mereka berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Karena kamu sangat murah hati, kami akan memberitahu kamu semua yang ingin kamu ketahui. Salah satu murid tertawa terbahak-bahak. Mereka semua adalah orang suci setengah sejati, dan yang terkuat di antara mereka adalah orang suci setengah sejati Orde Kenam. Tentu saja, mereka semua bertindak arogan karena dukungan mereka cukup kuat. Patriark mereka adalah leluhur primal kebangkitan Kenam, dan mereka adalah pangeran suci dari faksi mereka. Saya ingin tahu lebih banyak tentang biara angin dan awan dan tanah suci Changkiong, kata Huang Xiaolong acuh ta'acuh. Dia sama sekali tidak tersinggung dengan kesombongan mereka. Dia merasa bahwa tidak ada gunanya menciptakan permusuhan dengan murid acak. Biara angin dan awan adalah pertemuan yang diadakan oleh tanah suci tunggal. Para ahli dari tanah suci naga Tang dan tanah suci lainnya di sekitarnya akan berkumpul untuk bertukar petunjuk. Ketika murid itu menyebutkan tanah suci singularnya, dia tidak bisa tidak merasa sedikit lebih bangga. Tanah suci Changkiong muncul sebagai kekuatan seratus tahun yang lalu, dan semua orang menyebut patriark mereka sebagai orang tua Changkiong. Dia tidak cukup bijaksana, dan dia menyinggung tanah suci naga Tang dan tanah suci gurun pembekuan. Mereka berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada murid-murid tanah suci Changkiong. Murid lain menjelaskan, adapun pengajaran, mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari pertukaran untuk membunuh murid-murid tanah suci Changkiong, termasuk Kuang Sueru. Meskipun biara angin dan awan diselenggarakan bersama oleh beberapa tanah suci, dan mereka melarang partisipasi para leluhur, itu adalah peristiwa besar. Hanya 12 murid dari setiap vaksi yang bisa berpartisipasi. Karena tanah suci Changkiong adalah kekuatan baru, orang tua Changkiong telah mengirim muridnya yang bernama untuk memimpin murid-murid di tanah suci. Meskipun Wang Sueru cukup berbakat, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Muda Tangjin. Selain itu, dia hanya berada di pertengahan surga ke-9 terus Sein Rilem. Tuan Muda Tanglin telah mencapai puncak alam Sein sejati surga ke-9. Dia pasti akan berubah menjadi cacat di akhir pertempuran. Para murid dari tanah suci Singular menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Tidak hanya itu, aku yakin dia akan menikmati tubuhnya sepenuhnya. Murid lain mengejek, dia menoleh ke huang Xiaolong dan terkekeh, apakah kamu terkait dengan tanah suci Changkiong? Jika tidak, saya akan memberi Anda beberapa saran. Jaga jarak Anda dari mereka. Mereka adalah kekuatan baru tanpa dukungan apapun, dan mereka tidak akan bisa bertahan lama. Mereka hanya akan bisa bertahan sebentar sebelum tanah suci Nagatang dan tanah suci Gurun Pembekuan bergandengan tangan untuk melenyapkan mereka. Satu-satunya alasan mereka tidak bertindak adalah karena tanah suci Changkiong terlalu kecil. Setelah beberapa tahun lagi, mereka pasti akan mengambil tindakan. Huang Xiaolong memperoleh pemahaman bertahap tentang seluruh situasi. Long Jianfei, Duan Feng, dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Huang Xiaolong kemudian melanjutkan untuk bertanya tentang situasi mengenai tanah suci Nagatang dan tanah suci Gurun Pembekuan. Ketika dia mendengar bahwa penguasa tanah suci Nagatang dan tanah suci Gurun Pembekuan hanya berada di alam leluhur primal kebangkitan ketujuh, Huang Xiaolong menghela nafas lega. Leluhur primal kebangkitan akhir ketujuh tidak ada apa-apanya di matanya. Menurut para murid, kedua faksi juga tidak berada di bawah perlindungan negara adidaya. Tentu saja, Huang Xiaolong tahu bahwa sebagai murid dari tanah suci tunggal, pengetahuan mereka mungkin terbatas. Dia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai dua tanah suci ketika dia pergi. Hanya setelah beberapa pertanyaan lagi dia mengabaikan mereka. Sekarang setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya tahu di mana mereka berada, mereka bisa memikirkan langkah mereka selanjutnya. Dunia suci tua suci memiliki banyak sekali benua, dan mereka berada di wilayah kecil yang disebut Gua Surgawi Iblis. Berdasarkan ingatan Long Jianfei, mereka cukup jauh dari Dragonfish Creek. Tidak mungkin bagi mereka untuk pergi dalam waktu dekat. Tuan muda, haruskah kita mengambil bagian dalam biara angin dan awan? Long Jianfei bertanya, Jika kita menuju ke sana, kita harus bisa melakukannya sebelum dimulai. Biara angin dan awan diadakan di tanah suci di dekat mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bergegas. Baiklah, mari kita pergi sebelum pergi ke tanah suci Changkiong untuk mengunjungi tuanku, kata Huang Xiaolong. Biara angin dan awan akan diadakan di tanah suci biru es, dan mereka berada di antara lima kekuatan teratas. Mereka membanggakan pemandangan yang indah dan unik. Setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya meninggalkan tanah suci singular, mereka langsung menuju tanah suci biru es. Karena tidak terlalu jauh, Huang Xiaolong tidak repot menggunakan istana Changkiong Dao. Melangkah ke langit di atas tanah suci biru es, Huang Xiaolong dan yang lainnya merasa segar kembali. Sebuah kianai bertiup di wajah mereka. Ini adalah kis spiritual biru es yang jarang terlihat, tidak heran tempat ini disebut tanah suci biru es. Long Jianfei berkata dengan terkejut. Duan Feng menganggupkan kepalanya, sepertinya ada pembuluh darah spiritual berwarna biru es di seluruh wilayah ini. Semua orang menganggupkan kepala setuju. Setelah menikmati angin sepoi-sepoi, Huang Xiaolong membawa semua orang ke depan. Dia telah memperoleh beberapa vena spiritual biru es ketika dia menerima pulau pembukaan langit di masa lalu. Vena spiritual biru es di sana memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di sekitar wilayah tersebut. Vena spiritual secara alami dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mereka berkisar dari rendah, menengah, tinggi, hingga puncak. Menurut para murid itu, biara angin dan awan akan diadakan di puncak suci api guntur. Itu akan dijaga ketat, dan hanya murid yang berpartisipasi yang akan diizinkan masuk. Haruskah kita memaksa masuk? Long Sengtian bertanya. Semua orang menoleh untuk melihat Huang Xiaolong. Selama dia memberi anggukan, mereka akan memulai perang dengan mereka yang menjaga puncak. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Kita lihat saja. Begitu mereka masuk, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berkelahi. Karena mereka semua adalah leluhur primal, mereka dapat merasakan fluktuasi energi sebelum mereka melihat mereka yang bertarung. Ada beberapa orang suci sejati tingkat tinggi yang bertarung di sana, komentar Long Jianfei. Mata Huang Xiaolong berkedip, persepsinya lebih baik daripada Long Jianfei, Mo Zi, dan yang lainnya. Dia mengenali kekuatan yang digunakan dalam pertempuran, dan itu adalah seni Grendau Changkiong yang dipraktikkan oleh tuannya. Meskipun orang yang menggunakannya tidak terlalu mahir, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah seni rahasia yang telah dia pelajari. Murid dari Tanah Suci Changkiong Untuk mempelajari seni Grendau Changkiong, muridnya harus menjadi murid dari orang tua Changkiong. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Wang Sueru hadir, ayo kita lihat, kata Huang Xiaolong. Dia tidak bisa menutup mata terhadap sesama muridnya, bukan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Salah satu pihak berbaju kuning, dan yang lainnya berbaju merah. Lambang istana Dao bisa dilihat di jubah kuning, dan Huang Xiaolong langsung mengenalinya. Itu adalah istana Changkiong Dao. Tidak diragukan lagi, orang-orang berbaju kuning berasal dari Tanah Suci Changkiong, sedangkan orang-orang berbaju merah seharusnya berasal dari Tanah Suci Cufan. Di Tanah Suci sekitarnya, yang terkuat adalah Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Pembekuan. Tanah Suci Cufan datang setelahnya. Tatapan Huang Xiaolong jatuh ke dua orang yang sedang bertarung. Ada seorang wanita cantik, dan dia tampaknya adalah Huang Sueru. Lawannya mungkin adalah murid kepala dari Tanah Suci Cufan, Chu Zhuyun. Dia adalah seorang ahli rilem sein rilem surga akhir ke-9. Bahkan setelah menggunakan seni Grendao Changkiong, Wang Sueru jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Seni Grendao Changkiong apa ini? Saya pikir itu harus disebut seni Grendao Stinkias. Tuanmu juga harus mengubah namanya menjadi orang tua keledai bau. Chu Zhuyun mengejek Wang Sueru saat dia menyerang. Murid-murid di sekitarnya dari Tanah Suci Cufan tertawa terbahak-bahak. Mirip dengan Tanah Suci Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Pembekuan, Tanah Suci Cufan membenci Tanah Suci Changkiong. Meskipun kebencian itu tidak kuat, mereka lebih dari bersedia untuk memukul mereka ketika mereka jatuh. Dada Wang Sueru naik turun ketika dia mendengar bagaimana mereka mengejek Tanah Suci Changkiong dan tuannya. Wang Sueru, sudahkah kamu mempertimbangkan saranku sebelumnya? Saya membutuhkan beberapa pelayan untuk melayani saya. Akan jauh lebih bermanfaat bagimu untuk datang ke Tanah Suci Cufan untuk menjadi pelayanku. Jika Anda tetap berada di Tanah Suci Changkiong, Anda akan mati dengan menyedihkan. Tuanmu datang Jin dan Yuan Yue berencana untuk berurusan denganmu selama biara angin dan awan, kata Chuzuyun sambil menatap langsung ke payudaranya. Jika Anda bersedia datang ke Tanah Suci Cufan saya, saya pasti akan memastikan keselamatan Anda. Dia tersenyum mesum dan melanjutkan, di antara banyak kekuatan, hanya Tanah Suci Cufanku yang memiliki kemampuan untuk memastikan keselamatanmu. Huang Xiaolong memandang Wang Sueru saat dia menunggunya membuat keputusan. Jika dia memilih untuk mengkhianati tuannya, maka belum lagi menyelamatkannya, dia akan mengakhirinya. Wang Sueru menatap Chuzuyun dengan dingin, aku tidak perlu kamu mengkhawatirkanku, bahkan jika aku mati, aku akan tetap bertahan di Tanah Suci Changkiong. Ketika Chuzuyun mendengarnya, dia tertawa nakal, jika kamu bersikeras, maka aku akan menangkapmu sekarang, dan menikmatimu perlahan. Ngomong-ngomong, kematian hanya masalah waktu jika kamu bersikeras pergi ke puncak Suci Api Guntur, dan karena ini masalahnya, mengapa tidak membiarkan aku menikmatimu dulu. Wang Sueru didorong olehnya, dan yang membuatnya semakin marah adalah bahwa dia membidik payudaranya setiap serangan. Melihat ini, Huang Xiaolong memberi isyarat kepada Zi Dongping, dan tepat saat dia akan bergerak, Fei Yanzi sudah pindah. Dengan lambayan tangannya, dia menamparkan Chuzuyun dengan tangannya yang ramping dan terbang ke arah Wang Sueru, menyebabkan dia terbang keluar dan memuntahkan darah. Pria tak tahu malu, Fei Yanzi mencibir, semua pria sama. Huang Xiaolong terkejut, apakah dia menyeratkan sesuatu yang lain? Long Jianfei, Mo Zi dan dahi mereka yang lain mulai berkeringat juga. Setelah melihat serangan mendadak yang dilepaskan oleh Fei Yanzi, para murid dari Tanah Suci Chufan tercengang saat mereka berbalik untuk melihat Huang Xiaolong dan yang lainnya. Kakak senior Chu, para murid dari Tanah Suci Chufan dengan cepat sadar kembali saat mereka tiba di samping Chu Zhuyun dan memberinya pil. Chu Zhuyun mengambil pil itu dan menatap Fei Yanzi dengan marah. Leluhur primal, wajah cantik Fei Yanzi dingin, dan dia tidak berbicara. Meskipun dia masih memiliki racun bakyin di tubuhnya, dia masih bisa membersihkan beberapa orang suci sejati dengan mudah. Faktanya, dia tidak akan mengalami masalah selama dia tidak bertarung sengit dengan ahli leluhur primal. Huang Xiaolong, Long Jianfei, Fei Yanzi dan yang lainnya terbang menuju Wang Sueru dan para murid dari Tanah Suci Changkiong. Terima kasih banyak telah mengulurkan tangan untuk membantu. Wang Sueru segera berterima kasih. Huang Xiaolong tersenyum acu-ta'acu, tidak perlu bersikap sopan, karena bagaimanapun kita adalah keluarga. Keluarga, Wang Sueru dan yang lainnya terkejut, kaget, dan bingung. Dengan lambayan tangannya, Huang Xiaolong memanggil Istana Changkiong Dao. Istana Changkiong Dao. Begitu mereka melihat Istana Changkiong Dao, para murid dari Tanah Suci Changkiong berseru serempak. Bahkan anggota Tanah Suci Chu Fan terkejut. Chu Zhuyun tidak berbeda. Anda, Wang Sueru bertanya dengan curiga sambil menatap Huang Xiaolong. Dia ingat tuannya mengatakan bahwa dia dulu memiliki artefak Dao. Itu adalah harta inti dari Tanah Suci Changkiong, tetapi dia telah memberikannya kepada murid langsungnya, Huang Xiaolong. Bukankah Tuan mengatakan bahwa dia tidak berada di dunia suci di Fein Tuo? Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tahu bahwa lelaki tua itu telah memberi tahunya tentang keberadaannya ketika dia melihat ekspresinya. Memang, kamu, kamu adalah murid langsung master, Huang Xiaolong. Dengan bakatnya, dia akan diterima sebagai murid langsung dari Tanah Suci manapun. Namun, dia hanya bisa menjadi murid bernama orang tua Changkiong karena keberadaan Huang Xiaolong. Selama beberapa tahun terakhir, dia penasaran dengan Huang Xiaolong. Dia ingin tahu bagaimana penampilannya, dan seberapa berbakatnya dia. Dia juga sangat ingin tahu bagaimana dia menjadi murid langsung Pak Tua Changkiong. Setelah melewati kejutan awal, dia mulai memeriksa Huang Xiaolong lebih dekat. Dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentang dia selain penampilannya yang sedikit luar biasa. Kultivasinya bahkan lebih rendah dari miliknya. Dia adalah orang suci sejati surga pertengahan ke-9, tetapi dia hanya orang suci sejati surga ke-9 awal. Dia tidak bisa menahan perasaan kecewa menyebar di hatinya. Ketika Wang Sueru merasa kecewa, Chu Zhuyun, yang dikirim terbang lebih awal, berteriak dengan marah, Bocah, kamu juga dari Tanah Suci Changkiong. Apakah Anda murid orang tua berkabut? Saya tidak peduli dari mana Anda berasal, tetapi Anda lebih baik berlutut dan mulai memohon pengampunan saya. Jika kamu menolak, aku akan membunuhmu dan memusnahkan Tanah Suci Changkiong. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Tanah Suci Changkiong adalah kekuatan yang muncul belum lama ini. Termasuk Pak Tua Changkiong, hampir tidak ada leluhur primal yang menahan benteng. Tidak akan sulit bagi kekuatan seperti Tanah Suci Cufan untuk memusnahkan mereka. Sekarang, orang acak yang mengaku sebagai murid langsung Pak Tua Changkiong punya nyali untuk melukainya. Dia menunjuk Huang Xiaolong dengan marah, dapatkan sesmu di sini sekarang juga. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia dikirim terbang. Kali ini, dia menabrak gunung yang tak terhitung jumlahnya sebelum jatuh ke rawa bau. Orang yang menyerang kali ini adalah Zidong Ping. Selain Feiyanzi, Zidong Ping adalah yang terlemah dari kelompok itu. Dia tidak punya pilihan selain mengatasi masalah sebelum seniornya bisa masuk. Bagaimanapun, Chu Zhuyun tidak lebih dari seekor lalat di depan mereka semua. Kakak senior Zhuyun, para murid dari Tanah Suci Cufan berteriak saat mereka berlari menuju rawa. Bahkan Wang Sueru dan para murid dari Tanah Suci Changkiong terkejut. Melihat Dong Ziping, kejutan di mata Wang Sueru terlihat jelas. Leluhur primal lainnya, jelas, dia tidak berpikir bahwa Huang Xiaolong akan memiliki dua ahli leluhur primal di sisinya. Dari apa yang bisa dia lihat, Zidong Ping dan Feiyanzi keduanya adalah leluhur primal kebangkitan pertama. Dia tidak mengerti mengapa mereka hanya melayani orang Suci sejati seperti Huang Xiaolong. Orang harus tahu bahwa tidak akan murah untuk menyewa pengawal alam leluhur primal. Dikatakan bahwa beberapa kamar dagang super menyewakan para ahli di alam leluhur primal. Biaya dihitung dalam blok waktu, dan sekelompok batu giyok spiritual Suci akan diperlukan untuk menyewakan leluhur primal untuk satu hari. Wang Sueru ragu-ragu sebelum berkata kepada Huang Xiaolong, Saudara Huang, Cu Zuyun adalah murid langsung dari salah satu tetua agung di Tanah Suci Cufan, dan posisinya cukup tinggi. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, dia tidak diragukan lagi berusaha mengingatkan Huang Xiaolong untuk tidak menyinggung Cu Zuyun. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong tidak mengerti arti di balik kata-katanya. Namun, senyum terbentuk di wajahnya dan dia terkekeh. Jangan khawatir, itu hanya Tanah Suci kecil. Patriark Tanah Suci Cufan adalah puncak leluhur primal kebangkitan ketujuh pertengahan. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, hanya satu tamparan yang diperlukan untuk meledakkannya menjadi berkeping-keping. Wang Sueru mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Meskipun dia masih seorang saint sejati, dia adalah anak yang sombong. Bagaimana dia bisa berbicara tentang Tanah Suci Cufan dengan santai? Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilihat tuannya dalam dirinya untuk menerima dia sebagai murid langsungnya. Belum lagi fakta bahwa bahkan orang tua Chang Kiong tidak akan berani meremehkan Tanah Suci Cufan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Di matanya, Huang Xiaolong arogan, bodoh, dan tidak menyadari sekelilingnya. Patriark Tanah Suci Cufan adalah puncak leluhur primal kebangkitan ketujuh pertengahan. Wang Sueru mengingatkan, dari sudut pandangnya, dia merasa bahwa Huang Xiaolong tidak akan tahu seberapa kuat mereka karena dia baru di dunia Suci Tuo Suci. Setelah mendengar pengingatnya, Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, Aku tahu. Wang Sueru tercengang, saat dia melihat Huang Xiaolong dengan ekspresi aneh di wajahnya. Para murid dari Tanah Suci Cufan akhirnya membantu Cu Zuyun berdiri, dan wajahnya pucat saat dia berteriak, Kalian, Kalian. Niat membunuh melonjak melalui hatinya. Aku akan melumpuhkanmu jika kamu terus berbicara, kata Huang Xiaolong dengan acuh-ta'acuh. Cu Zuyun terkejut sesaat, tapi dia mencibir, Bagus, bagus, aku akan mengingat ini. Ayo pergi. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, dia membawa para murid dari Tanah Suci Cufan pergi. Wang Sueru menghela nafas ketika dia melihat Cu Zuyun yang marah. Aku khawatir kamu telah sangat menyinggung mereka. Jika mereka berani bertindak di luar batas, aku akan membunuh mereka semua, gumam Huang Xiaolong santai. Setelah mendengar nada arogannya, Wang Sueru mau tidak mau merasa sedikit marah. Hancurkan Tanah Suci Cufan. Apakah Anda pikir Orang Suci Sejati Surga ke-9 seperti Anda akan dapat melakukan hal seperti itu? Tanda seru. Wang Sueru bertanya. Ya, dia menganggupkan kepalanya sebagai jawaban. Wang Sueru tercengang, tak bisa berkata-kata. Murid-murid lain dari Tanah Suci Cang Kiong menatapnya dengan aneh. Jika bukan karena dia memiliki Istana Cang Kiong Dao, mereka mungkin sudah menertawakannya. Tentu saja, kesan Huang Xiaolong tentang mereka sangat buruk setelah pertemuan pertama mereka. Dari apa yang dia lihat, mereka semua adalah anak-anak yang tidak berdaya. Kami sedang menuju ke biara angin dan awan. Bagaimana denganmu? Apakah Anda akan bertemu guru? Wang Sueru bertanya sambil menahan amarah di hatinya. Aku di sini untuk membantu kalian. Dia melanjutkan, Ketika saya berada di Tanah Suci Singularitas, saya bertemu dengan beberapa murid mereka dan mendengar mereka mengatakan bahwa Tang Jin dan Yuan Yue sedang berkomplot melawan kalian. Wang Sueru melebarkan matanya karena terkejut. Dia akhirnya menyadari bahwa itu bukan kebetulan baginya untuk muncul. Setelah mendengar bahwa mereka dalam bahaya, dia datang jauh-jauh untuk membantu mereka. Kesan gadis itu padanya mulai berubah. Setelah mengetahui bahwa Huang Xiaolong telah datang ke Tanah Suci Biru S karena dia, wajah Wang Sueru melembut saat dia berbicara. Hanya orang suci sejati yang dapat mengikuti kompetisi. Dua leluhur primal kebangkitan pertama yang Anda sewa tidak dapat mewakili Tanah Suci Chang Kiong kami. Maknanya sangat jelas. Sebagai orang suci sejati surga ke-9, Huang Xiaolong tidak akan bisa mengubah hasil pertempuran. Mempekerjakan dua ahli leluhur primal kebangkitan pertama. Fei Yan Zi, Zi Dongping memiliki ekspresi aneh ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Bahkan Long Jian Fei, Mo Zi, Duan Feng, dan Long Seng Tian bingung. Fei Yan Zi tertawa, saya pasti bisa mengatakan bahwa dia belum membayar saya satu sen pun. Wang Sueru dan yang lainnya menoleh untuk menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Tidak dibayarkan. Huang Xiaolong tersenyum tetapi dia tidak berencana untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berkata, tidak apa-apa. Bahkan jika mereka tidak bisa berpartisipasi, aku bisa, kan? Kamu. Wang Sueru menarik kembali pandangannya dari Fei Yan Zi dan menatap Huang Xiaolong. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, kamu adalah murid langsung master, dan kamu benar-benar berbakat. Namun, basis kultivasi Anda terlalu rendah. Anda tidak akan bisa mengalahkan Tang Jin atau Yuan Yue. Ketika itu terjadi, saya tidak akan bisa menjawab Tuan. Ekspresi wajah Long Jian Fei dan yang lainnya berubah aneh dalam sekejap. Senyum Fei Yan Zi semakin lebar. Wang Sueru bingung karena dia tidak mengerti tatapan aneh yang dia dapatkan. Huang Xiaolong tersenyum. Jangan khawatir. Saya telah menghadapi beberapa puncak orang suci sejati surga akhir ke-9 dalam hidup saya. Tak satupun dari mereka yang bisa menandingi saya. Aku seharusnya bisa menghadapi Yuan Yue dan Tang Jin. Wang Sueru tercengang. Tetapi dia melanjutkan, orang-orang suci sejati surga akhir ke-9 yang Anda temui sebelumnya mungkin memiliki kekuatan tempur biasa. Tetapi Tang Jin dan Yuan Yue berbeda. Mereka sangat kuat untuk para ahli di alam sein sejati. Dan mereka berdua akan mampu mengalahkan bahkan leluhur primal kebangkitan pertama jika mereka bergandengan tangan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Wang Sueru tidak bisa menahan rasa hormat untuk keduanya ketika dia menyebutkan kekuatan mereka. Dengan kemampuannya, akan sulit baginya untuk menerima beberapa pukulan dari leluhur primal bahkan jika dia mencapai puncak alam sein sejati surga ke-9. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Sepertinya Tang Jin dan Yuan Yue tidak lemah. Mereka sebanding dengan Li Chen dan Xie Bufan dari dunia suci Chang Kiong. Namun, mereka akan terlalu kurang jika dibandingkan dengan Tan Juan. Adapun Yuan Qian Xing, mereka hanyalah semut di depannya. Orang harus tahu bahwa Yuan Qian Xing memiliki kemampuan untuk melawan leluhur primal kebangkitan ke-4 ketika dia hanya berada di alam sein sejati surga ke-7. Bahkan leluhur primal kebangkitan ke-3 seperti Long Seng Tian tidak akan mampu menekan Yuan Qian Xing. Setelah melihat ekspresi aneh di wajah Huang Xiaolong, Wang Sueru terkikik. Ada apa? Apakah Anda takut dengan kekuatan tempur mereka? Huang Xiaolong tersenyum? Memang, sepertinya mereka cukup kuat, engah. Long Seng Tian, Long Jian Fei, dan Xi Dong Ping gagal mengendalikan tawa mereka. Adapun Fei Yan Xi, dia tidak repot-repot tersenyum. Dia hanya memutar matanya ke arahnya. Meskipun Mo Xi dan Duan Feng tidak tertawa, senyum mulai terbentuk di wajah mereka. Mereka bertanya-tanya apakah Tang Jin dan Yuan Yue dapat dianggap beruntung karena Huang Xiaolong memuji kekuatan mereka. Namun, saya masih ingin berpartisipasi dalam biara angin dan awan, kata Huang Xiaolong. Wang Sueru terkejut dan dia mencoba membuju Huang Xiaolong beberapa kali. Pada akhirnya, dia menyerah. Baiklah, kamu dapat berpartisipasi, tetapi ketika kita memasuki puncak suci api guntur, kamu harus mendengarkanku. Kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Wang Sueru menginstruksikan. Baiklah, aku tidak akan gegabuh, Huang Xiaolong meyakinkannya. Adapun mendengarkannya, itu adalah cerita lain sama sekali. Akhirnya, seluruh kelompok berjalan menuju puncak suci api guntur. Karena mereka harus bepergian dengan anggota tanah suci Chang Kiong, mereka hanya berhasil tiba tiga hari kemudian. Karena leluhur primal tidak diizinkan di tempat tersebut, Long Jianfei dan yang lainnya hanya bisa menunggu di luar. Wang Sueru menatap mereka semua dengan kaget, apakah kalian semua leluhur primal? Tanda seru, murid-murid yang tersisa memandang Huang Xiaolong dengan ragu. Huang Xiaolong tersenyum acuh tak acuh, ya, memang. Wang Sueru tercengang, tak bisa berkata-kata. Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak leluhur primal di pihakmu? Huang Xiaolong tersenyum. Kau bisa menebaknya. Setelah berpikir beberapa saat, Wang Sueru berkata, apakah mereka berhutang budi padamu? Dia tidak bisa memikirkan alasan lain untuk menjelaskan mengapa enam leluhur primal rela mengikuti Huang Xiaolong. Tentu, Anda dapat memikirkannya sesuka Anda. Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya dengan santai. Bagaimanapun, mereka memang menerima bantuannya di masa lalu. Ekspresi iri terbentuk di wajah Huang Sueru. Bukankah dia terlalu beruntung untuk mendapatkan enam teman di alam leluhur primal? Saat mereka hendak memasuki puncak suci api guntur, Chuzuyun dan para murid dari tanah suci Chufan tiba. Dua anak muda yang tegap duduk di depan Chuzuyuan, dan mereka adalah Tang Jin dan Yuan Yue. Ketika mereka berdua mendengar tentang cederanya, mereka terkejut. Karena mereka memiliki persahabatan dengan Chuzuyun, mereka memutuskan untuk membantunya sedikit. Ketika mereka bertanya tentang cederanya, Chuzuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Ini semua karena wanita jalang itu, Wang Sueru. Ada orang menyebalkan kecil Huang Xiaolong juga. Jika saya tidak mengulitinya hidup-hidup, saya tidak akan dipanggil Chuzuyun. Tang Jin dan Yuan Yue saling memandang dengan curiga. Huang Xiaolong, Chuzuyun memberi tahu mereka semua yang telah terjadi. Ketika mereka mendengar bahwa Huang Xiaolong adalah murid langsung orang tua Chang Kiong, mereka terkejut. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa lelaki tua itu telah menerima murid langsung. Dia pasti seseorang yang diterima oleh orang tua berkabut di masa lalu. Tang Jin bergumam, apakah dua leluhur primal di sekitarnya dipekerjakan? Yuan Yue mencibir, siapa yang peduli tentang itu? Setiap orang yang menyentuh Brother Chu akan mati. Tidak perlu khawatir. Jika dia berani mengambil bagian dalam biara angin dan awan, kita akan menghadapinya. Chuzuyun berkata, terima kasih banyak saudara Yuan Yue. Dia hanya seorang ahli rilem trusain rilem surga ke-9. Selama leluhur primal yang dia sewa tidak muncul, aku bisa menghadapinya sendirian. Tiba-tiba, seorang murid dari Tanah Suci Cufan melaporkan bahwa Wang Sueru telah tiba. Bagaimana dengan Huang Xiaolong? Chuzuyun bertanya. Huang Xiaolong bersamanya. Enam orang yang mengikutinya sedang menunggu di luar puncak suci api guntur. Murid dari Tanah Suci Cufan melaporkan. 2730. Ketika Chuzuyun mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali. Dia berani mengambil bagian dalam biara angin dan awan. Huang Xiaolong, perhatikan bagaimana aku mengulitimu hidup-hidup. Hahaha, Anda akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Biara angin dan awan akan dimulai keesokan harinya. Dan ketika Chuzuyun mendengar bahwa Huang Xiaolong telah masuk tanpa pengawalnya, dia melompat ke girangan. Tang Jin tersenyum, sepertinya dia bukan siapa-siapa. Saya ingin tahu apakah dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Yuan Yue tersenyum. Dia hanyalah orang suci sejati surga pertengahan ke-9. Seberapa kuat dukungannya sebenarnya? Dia menoleh ke Chuzuyun dan melanjutkan, Saudara Chuzuyun, Huang Xiaolong adalah milikmu untuk ditangani. Tetapi ketika saatnya tiba, Huang Sueru akan menjadi milik kita untuk dihadapi. Sedikit terkejut, Chuzuyun tersenyum dan membungkuh hormat, tentu saja. Ayo, ayo lempar. Mereka bertiga tertawa keras, Saudara Chuzuyun, apakah cederamu serius? Tidak banyak. Pil suci Cufan kami terkenal karena suatu alasan. Pil suci Cufan adalah salah satu pil suci terbaik dalam hal merawat luka. Itu yang terbaik di wilayah ini. Itu juga karena dia bisa pulih setelah dipukul oleh Xi Dong Ping dan Fei Yan Xi. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena mereka menunjukkan belas kasihan saat mereka bergerak. Koma, setelah tiba di puncak suci api guntur, Huang Xiaolong, Huang Sueru, dan yang lainnya diatur tempat tinggal. Huang Xiaolong tidak peduli betapa bagusnya tempat itu, dan dia dengan cepat kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia mengedarkan medium parasit Grand Miss segera setelah dia duduk. Energi Grand Dao muncul dari kedalaman dunia suci Tua Ilahi, dan memasuki tubuhnya. Itu terus memelihara jiwa Dao dan hati Daonya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan didantian Huang Xiaolong melahap energi yang mengelilingi tubuhnya. Roh yang diperolehnya di Pulau Pembukaan Langit, Skyl, juga menyerap energi Grand Dao yang jatuh dari surga. Huang Xiaolong terkejut mengetahui bahwa dia dapat menyerap energi Grand Dao lebih cepat di dunia suci Tua Ilahi dibandingkan dengan dunia suci Chang Kiong. Lebih masuk akal bahwa kecepatan kultifasinya akan lebih lambat karena dia baru saja tiba dan belum terbiasa dengan hukum Grand Dao di dunia suci Divine Tua, tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia salah. Setelah satu jam, energi Grand Dao mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Setelah Huang Long Blutlin yang merasakan energi Grand Dao di dunia suci Divine Tua, sepertinya mengalir lebih cepat. Itu seperti seorang anak yang telah kembali ke pelukan orang tuanya. Huang Xiaolong merasa sangat nyaman. Saat malam berlalu, Huang Xiaolong membuka matanya untuk menyadari bahwa Huang Long Blutlinnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu menjalani pembaptisan setelah menerima berkah dari hukum Grand Dao dari dunia suci Tua Suci. Huang Xiaolong sangat gembira. Jika dia terus melahap energi Grand Dao dan hukum Grand Dao, garis keturunan Huang Longnya hanya akan tumbuh lebih kuat. Dia menemukan bahwa dunia kecil di tubuhnya telah berkembang sedikit, meskipun peningkatannya tidak jelas. Dia bisa merasakan hukum Grand Dao dan energi bergulir di dunia kecil. Selama hukum Grand Dao dan energi Grand Dao berhasil dipelihara, dia akan dapat berkultifasi tanpa bantuan energi Grand Dao dari dunia luar. Ketika dia selesai memeriksa kondisi tubuhnya, Huang Xiaolong mengangguk puas. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya sakit kepala adalah medium parasit Grand Miss. Selama beberapa tahun terakhir, dia tidak bisa menembus ke lapisan ke-12 karena ketidakmampuannya untuk menemukan aura spiritual Nenek Moyang. Sepertinya aku harus lebih fokus untuk menemukan aura spiritual Grand Miss. Huang Xiaolong menghela nafas dalam hati. Dunia suci tingkat tinggi seperti dunia Tua Ilahi pasti memiliki banyak aura spiritual Nenek Moyang. Apapun itu, pasti akan ada lebih dari apa yang dia temukan di dunia suci Changkyong. Dari apa yang dipelajari Huang Xiaolong dari Duan Feng dan Long Jianfei, bahkan ada kiawal mutlak di dunia suci Tua Ilahi. Kiawal yang mutlak adalah sesuatu yang diciptakan selama penciptaan dunia. Itu jauh lebih berharga daripada aura spiritual Nenek, dan bahkan yang mulia Dao akan berjuang untuk itu. Di masa lalu, Dragonfish Dao Venerable telah memperoleh seutas kiawal yang mutlak, dan dia telah menggunakannya untuk memasuki Rilem Estim Dao Venerable Rilem. Kakak senior Huang, tiba-tiba, Wang Sueru memanggil dari luar. Huang Xiaolong menarik kembali pikirannya dan tahu bahwa Wang Sueru ada di sana untuk menjemputnya untuk memulai biara angin dan awan. Dia bangkit dan meninggalkan kamarnya. Begitu dia muncul, Wang Sueru menatapnya dengan kaget. Wang Sueru kembali ke akal sehatnya dan berkata, Kakak senior Huang, kamu tampaknya telah berubah. Namun, dia tidak bisa membedakannya. Huang Xiaolong tersenyum sebagai tanggapan. Mungkin karena kultivasi saya sepanjang malam, jelas Huang Xiaolong. Tentu saja, dia tidak akan menyebutkan Huang Long Blutlin miliknya. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak berencana untuk menjelaskan lebih jauh, dia tidak mendorong masalah itu. Dia membawa semua orang menuju puncak tertinggi. Biara angin dan awan diadakan di puncak tertinggi dari puncak suci api guntur, dan itu akan diadakan di alun-alun besar di depan istana suci. Ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa istana suci sudah dipenuhi oleh murid-murid dari tanah suci masing-masing. Apakah itu murid langsung dari Pak Tua Chang Kiong, Huang Xiaolong? Aku benar-benar bertanya-tanya di mana lelaki tua itu menemukan murid sebodoh dia. Dia berani menyinggung tanah suci Cufan. Aku ingin tahu bagaimana mereka akan berurusan dengannya nanti. Beberapa murid tertawa. Bagaimana menurutmu, Chu Zhuyun menyebutkan bahwa dia akan menguliti Huang Xiaolong hidup-hidup. Beberapa bersuka cita atas kemalangannya, beberapa mengasihani dia, dan yang lain menggelengkan kepala diam-diam. Beberapa murid dari tanah suci biru es membawa murid-murid tanah suci Chang Kiong ke sudut aula utama. Saat mereka berjalan, Huang Sueru mengerutkan kening. Menurut aturan, semua murid yang berpartisipasi dalam biara angin dan awan akan duduk di istana suci. Mereka seharusnya tidak duduk di sudut. Jelas, tanah suci biru es melakukannya dengan sengaja. Huang Sueru tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke tengah aula. Dia menanyai Kiawabai, murid dari tanah suci biru es yang bertugas menampung mereka, di mana tempat duduk kita. Tanda seru, Kiawabai tersenyum acuh tak acuh, huh. Kamu pikir kamu siapa? Para murid yang berpartisipasi dalam biara angin dan awan adalah para jenius di antara para jenius. Mereka semua adalah ahli di alam sein sejati, dan mereka memperoleh kualifikasi untuk duduk di aula. Apakah kamu benar-benar berpikir kalian dari tanah suci Chang Kiong pantas mendapatkan tempat duduk? Jelas, dia menyeratkan bahwa semua murid dari tanah suci Chang Kiong adalah sampah. Saya setuju dengan saudara Kiawabai. Bahkan, mereka bahkan tidak pantas memasuki aula. Hahaha, seseorang di antara kerumunan itu tertawa. Saudara Kiawabai baik hati karena mengizinkan sampah sepertimu memasuki aula. Jangan pergi terlalu jauh. Wajah Wang Sueru memerah karena marah saat para murid dari tanah suci Chang Kiong merasakan ekspresi mereka jatuh. Mengapa seseorang sepertimu berbicara tentang jenius? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu kuat? Sebuah suara dingin terdengar di aula sebelum ada yang bisa bereaksi. Tapi, berbalik untuk menatap sumber suara, mereka terkejut menemukan bahwa Huang Xiaolong telah berbicara. Ekspresi Kiawabai tenggelam dan tepat sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Huang Xiaolong mengulurkan tangannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Wajah Kiawabai berubah menjadi horor saat dia dikirim melalui pilar batu di aula. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Bahkan Wang Sueru tercengang. Dia terkejut bahwa Huang Xiaolong dapat mengirim pembudidaya Real Saint Realm Surga akhir ke-9, seperti Kiawabai, terbang dalam satu pukulan. Dia bahkan lebih terkejut bahwa dia berani bergerak melawan pria itu. Ini adalah Tanah Suci Biru S. Apakah dia lelah hidup? Murid-murid dari vaksi lain menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Namun, Huang Xiaolong mengabaikan mereka saat tatapannya tertuju pada mereka yang telah menghina murid-murid Tanah Suci Changkiong. Orang yang berbicara sebelumnya adalah murid dari Tanah Suci Kupu-Kupu Iblis, dan namanya adalah Songhai. Dia juga merupakan puncak sein sejati surga ke-9. Tepat sebelum dia bisa mengatakan sesuatu untuk membela diri, Huang Xiaolong menyeretnya dengan lambayan tangannya. Huang Xiaolong mencubit lehernya dan bergumam, Tanah Suci Changkiongku tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki aula. Bagaimana dengan sampah sepertimu? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di luar aula. Wajah Songhai memerah karena marah saat dia memelototi Huang Xiaolong. Konyol, Anda meminta untuk mati. Jika Anda tidak menurunkan saya sekarang, Tanah Suci Changkiong Anda akan dimusnahkan. Lepaskan kakak senior Songhai. Setelah para murid dari Tanah Suci Kupu-Kupu Iblis sadar kembali, mereka menyerang Huang Xiaolong. Sebelum mereka mendekatinya, mereka dikirim terbang dengan lambayan tangannya. Saat mereka membanting ke berbagai sudut aula, mereka memuntahkan seteguk darah segar. Seluruh aula jatuh ke dalam kekacauan. Semua orang yang sedang memikirkan bisnis mereka sendiri melompat berdiri saat mereka menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Pertama, dia telah mengirim Kiaobai terbang dengan satu serangan. Sekarang, para murid dari Tanah Suci Kupu-Kupu Iblis dikirim berkemas. Ini, Wang Sueru, dan para murid dari Tanah Suci Changkiong memandang Huang Xiaolong dengan mata melebar tak percaya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan Wang Sueru tidak dapat memproses apa yang telah terjadi. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang dia pikir akan terjadi. Huang Xiaolong melambaikan tangan murid dari Tanah Suci Kupu-Kupu Iblis dan menatap Songhai. Apakah kamu mengatakan bahwa Tanah Suci Changkiong sedang menunggu untuk dihancurkan? Apakah Anda percaya bahwa saya akan menghancurkan tubuh fisik Anda di sini dan sekarang? Songhai meraum marah, hancurkan tubuh fisikku. Anda sedang memimpikannya Anda orang menyebalkan. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut di tubuh saya, saya akan mengubur seluruh Tanah Suci Changkiong bersama dengan wajah bodoh Anda. Apakah Anda tahu siapa saya? Tanda seru. Saya. Dia ingin memberitahu Huang Xiaolong bahwa dia adalah putra dari Patriar Kupu-Kupu Iblis dan melihat ekspresi panik di wajah Huang Xiaolong. Namun, Huang Xiaolong mematahkan lehernya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Sama seperti itu, putra dari Patriar Kupu-Kupu Iblis dibunuh. Semua orang tercengang. Kamu, kamu, dia adalah putra dari Patriar Kupu-Kupu Iblis. Huang Sueru berteriak kaget. Dia mungkin terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Huang Xiaolong, tetapi dia tahu bahwa tindakannya mendorong Tanah Suci Changkiong ke dalam lubang kematian yang berapi-api. Huang Xiaolong mengirimkan pukulan lain dan menghancurkan tubuh Songhai setelah peringatan Huang Sueru. Tetesan darah bercecaran di mana-mana. Semua orang memandang Huang Xiaolong seperti sedang melihat orang gila. Bahkan Kiaobai, yang baru saja pulih setelah pertemuan sebelumnya dengan Huang Xiaolong, tidak bisa mempercayai matanya. Di sisi lain, Huang Xiaolong tidak peduli. Faktanya, dia sudah tahu bahwa Songhai adalah putra keempat dari Patriar Kupu-Kupu Iblis. Ketika Huang Sueru memperkenalkan berbagai murid kepadanya, dia telah memperhatikan setiap muridnya. Tidak perlu bagi Huang Sueru untuk mengingatkannya lagi. Ini? Bukankah dia sedikit terlalu gila? Apa dia marah? Seseorang di antara kerumunan itu bergumam. Wajah cantik Huang Sueru menjadi lebih pucat. Huang Xiaolong melakukan apa yang dia katakan dan menghancurkan tubuh fisik Songhai. Bahkan Tang Jin dan Yuan Yue tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Meskipun Tanah Suci Kupu-Kupu Iblis lebih lemah dari Tanah Suci Tanglong, mereka tetaplah negara adidaya. Seberkas cahaya keluar dari sisa-sisa Songhai dan jiwanya mencoba melarikan diri. Sayang sekali Huang Xiaolong sudah siap, dan dia dengan santai melemparkannya ke Istana Chang Kiong Dao. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat apa yang terjadi. Bahkan Kiawabai dan para murid dari Tanah Suci Biru Es pun tidak punya nyali untuk melakukannya. Tiba-tiba, sekelompok murid mendekati Aula Utama. Mereka adalah murid yang tersisa dari Tanah Suci Naga Tang, Tanah Suci Gurun Pembekuan, dan Tanah Suci Cufan. Untuk menjaga citra mereka, Tang Jin dan Yuan Yue telah memilih untuk datang lebih lambat dari yang lain. Chuzuyun tersenyum ketika dia berkata, Wang Sueru dan Huang Xiaolong seharusnya sudah tiba. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan bereaksi ketika mereka menyadari bahwa mereka belum mengatur kursi apapun. Dia telah menyarankannya kepada Kiawabai dalam interaksi sebelumnya, dan dia tahu bahwa Kiawabai tidak akan berani melawan perintahnya. Tang Jin tertawa. Kamu seharusnya meminta Kiawabai untuk mengatur agar para murid dari Tanah Suci Cang Kiong menyajikan teh untuk kami. Itu bukan saran yang buruk. Yuan Yue bertepuk tangan dan tertawa. Chuzuyun terkekeh, Baiklah, ketika kita tiba di Aula Utama, saya akan memberikan petunjuk kepada Kiawabai. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba, dan meskipun mereka merasa aneh bahwa Kiawabai tidak menerima mereka secara pribadi, mereka tidak terlalu memikirkannya. Ketika mereka memasuki Aula, mereka dikejutkan oleh kehancuran. Saudara Kiawabai, ini, Zou Chuyun menatap Kiawabai yang terluka dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku mendengar percakapanmu. Apakah Anda yang menyuruh Kiawabai untuk tidak memasukkan kami dari daftar tempat duduk? Suara dingin terdengar di udara. Chuzuyun, Tang Jin, dan Yuan Yue menoleh untuk melihat sumber suara. Tang Jin dan Yuan Yue tidak mengenali Huang Xiaolong, tapi Chuzuyun berteriak kaget, Huang Xiaolong. Tanda seru, dia jelas tidak memperhitungkan cedera Kiawabai, dan menambahkan fakta bahwa dia belum melihat bagaimana Huang Xiaolong membunuh Song Hai. Dia mencibir dingin sebagai tanggapan. Itu benar, saya meminta saudara Kiawabai untuk mengaturnya. Apa yang dapat Anda lakukan? Apakah Anda kesal? Jika Anda tidak cukup sedih, saya akan memintanya untuk membuatkan Anda menyajikan teh untuk kami. Hahaha, Anda dan para murid dari Tanah Suci Changkiong hanya cocok untuk bertindak sebagai pelayan di aula ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tang Jin dan yang lainnya yang baru saja tiba tertawa bersamanya, tapi hanya itu saja. Kiawabai dan semua orang yang ada di aula berbalik untuk menatap para pendatang baru dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tatapan Kiawabai berubah menjadi kasihan ketika dia melihat Chuzuyun. Seseorang sebodoh Chuzuyun secara alami tidak memperhitungkan penampilan aneh di sekitarnya. Ekspresi puas terbentuk di wajahnya saat dia melanjutkan, Huang Xiaolong, aku tidak sabar untuk mengulitimu. Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, kekuatan mengerikan melingkari lehernya, dan dia terangkat dari kakinya. Saat dia menyeret Chuzuyun ke arah dirinya sendiri, tatapan Huang Xiaolong menjadi dingin. Apakah kamu ingin mengulangi dirimu sendiri? Awalnya, Chuzuyun ingin membual kepada Huang Xiaolong tentang bagaimana dia akan mengulitinya hidup-hidup sambil menjaga dagingnya tetap utuh. Dia juga berencana untuk menyaksikan tubuh Huang Xiaolong mulai membusuk, tetapi kata-kata itu gagal keluar dari bibirnya. Perasaan takut terbentuk di hatinya saat dia melihat tatapan dingin dan membunuh Huang Xiaolong. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan mereka yang datang terlambat untuk menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Seperti para murid sebelumnya, para anggota Tanah Suci Cufan meraung marah ketika mereka melihat bagaimana Huang Xiaolong memperlakukan Chuzuyun. Lepaskan kakak senior Chuzuyun sekarang juga. Adegan yang sama terjadi saat mereka menerjang Huang Xiaolong. Saat dengusan keluar dari bibirnya, Huang Xiaolong mengirim mereka semua terbang keluar dari aula dengan satu pukulan. Banyak dari mereka berguling menuruni gunung saat jeritan menyedihkan memenuhi langit. Apa, Tang Jin dan Yuan Yue tersentak kaget. Ketika Chuzuyun yang marah melihat pemandangan di depannya, amarahnya padam dalam sekejap. Dia menatap Huang Xiaolong dengan ngeri karena dia tahu bahwa meskipun murid-murid yang datang bersamanya lebih lemah darinya, mereka masih merupakan orang suci sejati surga akhir ke-9. Huang Xiaolong benar-benar berhasil mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Meskipun Kiaobaidan yang lainnya telah menyaksikan kehebatan pertempuran menakutkan Huang Xiaolong sebelumnya, mereka tersentak kaget ketika mereka melihat bagaimana dia berurusan dengan murid-murid tanah suci Cufan. Dari penampilannya, dia sebanding dengan leluhur primal kebangkitan pertama. Hanya leluhur primal kebangkitan pertama yang dapat mengirim lebih dari 20 orang suci surgawi akhir ke-9 terbang dengan satu serangan. Namun, pria yang berdiri di depan mereka hanyalah orang suci sejati surga ke-9 awal. Tidak ada yang bisa percaya apa yang mereka lihat. Seorang saint sejati surga ke-9 awal sebenarnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli rilem leluhur primal kebangkitan pertama awal. Apakah ada jenius lain di gua surgawi iblis suci mereka? Baik Tang Jin dan Yuan Yue merasakan jantung mereka berdebar ketakutan. Ketika mereka berdua bergabung, mereka dianggap tak terkalahkan di bawah alam leluhur primal. Mereka bahkan bisa menahan serangan leluhur primal kebangkitan pertama tanpa mati. Namun, mereka yakin akan satu hal. Mereka tidak akan pernah bisa melakukan apa yang telah dilakukan Huang Xiaolong barusan. Keheningan turun di tanah. Huang Xiaolong memegang leher Cu Zuyun saat dia menoleh ke keduanya. Apakah kamu Tang Jin dan Yuan Yue? Mereka merasakan sedikit kemarahan muncul di hati mereka ketika mereka mendengar bagaimana Huang Xiaolong berbicara kepada mereka. Dia mungkin telah menunjukkan jumlah kekuatan yang mengejutkan, tetapi dia masih seorang murid dari tanah suci Chang Kiong. Dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka berdua tidak peduli seberapa kuat dia. Mereka diam-diam mengutuk tanah suci Chang Kiong di dalam hati mereka. Mereka tidak akan percaya bahwa kekuatan yang baru muncul dapat dibandingkan dengan tanah suci Naga Tang dan tanah suci Gurun Pembekuan. Itu benar, bagaimana dengan itu? Tang Jin melanjutkan, Huang Xiaolong, lebih baik kelepaskan kakak Cu Zuyun sekarang dan minta maaf padanya. Jika Anda membuat marah tanah suci Cufan, tanah suci Chang Kiong Anda akan diratakan dengan tanah. Yuan Yue menambahkan, Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Anda mungkin sedikit lebih kuat dari kami, tetapi Anda hanyalah seorang murid dari tanah suci Chang Kiong. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada kami dengan nada merendahkan seperti itu. Jejak embun beku berkilauan di matanya. Wang Sueru buru-buru menjelaskan tindakannya, kakak senior Tang Jin, kakak senior Yuan Yue, kakak seniorku terlalu gegabuh. Dia tidak memiliki niat buruk ke tanah suci Naga Tang dan tanah suci Gurun Pembekuan. Tanah suci Chang Kiong kami tidak berniat untuk menyinggung kalian berdua. Sebelum dia pergi, patua Chang Kiong telah menginstruksikannya untuk menjaga hubungan baik dengan yang lain. Bagaimanapun, tanah suci Chang Kiong baru saja didirikan, dan mereka menghadapi kekuatan besar. Ketika Tang Jin dan Yuan Yue melihat ekspresi panik di wajah Wang Sueru, seringai muncul di wajah mereka. Huang Xiaolong, kenapa kamu masih memegang leher saudaracu? Tanda seru, apakah kamu lelah hidup? Tang Jin meraung marah. Dia tidak percaya bahwa seorang murid dari tanah suci Chang Kiong akan berani menentang perintahnya. Wang Sueru mau tidak mau berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Dia berdoa agar dia melepaskan Cu Zuyun karena dia tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan dua tanah suci. Dia mungkin kuat, tetapi dia masih orang suci sejati. Dia tidak mungkin melawan leluhur primal mereka. Kiaobai, yang telah terlempar ke si Xiaola, mencibir, Huang Xiaolong, saya harap Anda dapat memikirkan semuanya. Anda tidak boleh lupa bahwa Anda masih berada di wilayah tanah suci biru es saya. Para ahli dari tanah suciku bergegas saat kita berbicara. Itu adalah peringatannya kepada Huang Xiaolong. Apakah begitu, Huang Xiaolong benar-benar acuh tak acuh ketika dia melihat Tang Jin dan Yuan Yue? Kamu hanyalah sampah. Mengapa saya harus berbicara kepada Anda secara berbeda dari yang lain? Ekspresi mereka langsung tenggelam. Huang Xiaolong menambahkan, saya mendengar desas-desus tentang bagaimana Anda berdua berencana untuk membunuh setiap murid tanah suci Chang Kiong saya. Apakah aku salah? Wajah mereka berubah jelek ketika mereka mendengar Huang Xiaolong menanyai mereka. Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Tang Jin mencibir, Huang Xiaolong, apakah kamu pikir kamu dapat melakukan sesuatu untuk itu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu seseorang yang spesial? Sudut bibir Huang Xiaolong melengkung ke atas saat senyum mempesona terbentuk di wajahnya. Sudah lama dia tidak merasa kesal, dan siapapun yang akrab dengannya akan tahu betapa marahnya dia. Tidak ada jalan keluar bagi Tang Jin dan Yuan Yue sekarang. Dengan mengangkat tangannya sedikit, dia menekan ke arah Tang Jin. Jejak telapak tangan besar muncul di atas kepala Tang Jin, dan ekspresinya langsung berubah. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan datang dari atas, dan dia berteriak, Saudara Yuan Yue, mari kita bekerja sama. Bunuh dia, cahaya kemasan merah muncul dari tubuh Tang Jin sebagai hantu naga emas merah yang terbentuk di belakangnya. Dia memancarkan aura keagungan. Itu adalah seni Grendao dari Tanah Suci Naga Tang. Itu juga hukum Grendao terkuat di wilayah ini. Begitu Tang Jin melepaskan serangannya, jejak aura leluhur primal memenuhi area itu. Sebuah roda besar muncul di langit di atasnya. Roda naga. Banyak murid di aula berseru. Roda naga adalah artefak Dao. Jika seorang murid dari Tanah Suci Naga Tang menggunakannya bersama dengan seni Grendao mereka, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengguncang surga. Yuan Yue mendesis. Bagus. Mari bergandengan tangan dan bunuh dia. Dia melompat beraksi saat dia menembak langsung ke langit, dan gelombang dingin yang mengerikan muncul dari tubuhnya saat ruang di sekitarnya mulai membeku. Pedang besar muncul di tangannya, dan semua orang bisa melihat bahwa itu adalah artefak Dao lainnya. Itu menebas ke arah telapak tangan raksasa Huang Xiaolong di udara saat gelombang cahaya mengelilingi puncak suci api guntur. Tidak seperti dunia suci Chang Kiong di mana artefak Dao langka, ada banyak sekali di dunia suci Tuo Suci. Ketika kakak senior Tang Jin dan Yuan Yue bergabung, mereka dapat melawan leluhur primal kebangkitan pertama bahkan tanpa artefak Dao mereka. Sekarang setelah mereka menggunakannya, tidak mungkin Huang Xiaolong bisa menang. Seseorang tertawa terbahak-bahak, semua murid di aula mengangguk. Cetakan telapak tangan raksasa akhirnya tiba dan hasilnya mengejutkan semua orang yang hadir. Itu menabrak roda naga terlebih dahulu, dan itu mengirim pengepakan artefak Dao. Roda naga berubah menjadi layang-layang yang dimuliakan, yang serangannya dipatahkan saat terbang di langit. Sebelum mereka bisa berkedip, roda itu hilang. Cahaya pedang Yuan Yue menghantam telapak tangan di saat berikutnya dan selain beberapa percikan, serangan Huang Xiaolong tidak melambat sedikitpun. Itu melanjutkan perjalanannya ke bawah menuju duo. Semua orang tercengang. Tang Jin dan Yuan Yue terkesima ketika mereka melihat serangan yang masuk. Dengan mengedarkan kekuatan apapun yang mereka tinggalkan dalam keputusasaan, cahaya suci menutupi tubuh mereka saat aura yang mereka pancarkan meningkat sekali lagi. Dengan seluruh kekuatan mereka, mereka mengirimkan serangan mereka sendiri. Dua gelombang raksasa, satu emas, dan satu hitam, terbang untuk memenuhi jejak telapak tangan raksasa. Sayang sekali mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka ditekan secara instan. Bang, kuil itu bergetar hebat, dan retakan besar muncul di dinding. Semua orang di aula menatap Huang Xiaolong dengan rahang ternganga. Meskipun mereka berhasil melepaskan dua serangan berbeda di pertahanan, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Mereka melihat cetakan raksasa di tengah aula saat rasa takut mencengkeram pikiran mereka. Sorot mata mereka berubah ketika mereka melihat Huang Xiaolong. Meskipun Tang Jin dan Yuan Yue bergandengan tangan, mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan telapak tangan pun dari Huang Xiaolong. Wajah Huang Xiaolong dingin saat dia menyeret mereka ke arahnya. Mereka dalam keadaan menyesal, dan darah menodai tubuh mereka menjadi merah. Dari apa yang terlihat, tubuh mereka akan terbelah pada saat tertentu. Orang-orang di aula menarik nafas dingin ketika mereka melihat Tang Jin dan Yuan Yue yang kalah. Kamu, Huang Xiaolong, lepaskan kakak senior Tang Jin dan Yuan Yue sekaligus. Para murid dari Tanah Suci Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Pembekuan berteriak dengan marah dan sedih. Namun, Huang Xiaolong mengabaikan mereka dan menatap keduanya. Aku mungkin bukan orang yang istimewa, tapi kalian tidak berbeda dengan sampah, Gumam Huang Xiaolong. Para murid dari dua Tanah Suci menatap Huang Xiaolong dengan marah. Tang Jin menyeringai sambil mencibir, jadi bagaimana jika kamu pikir aku sampah, kamu tidak bisa membunuhku. Huang Xiaolong, tunggu dan lihat saja. Tanah Suci kami akan memusnahkan Tanah Suci Chang Kiong Anda sebelum Anda menyadarinya. Tidak hanya dia adalah puncak Sein sejati surga ke-9, jiwa sucinya juga dilindungi oleh tuannya. Dia tahu bahwa Huang Xiaolong tidak akan bisa membunuhnya. Ini, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Huang Xiaolong berkata dengan dingin, bagaimanapun, aku akan menjadi orang yang memusnahkan Tanah Suci Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Pembekuan. Mereka yang duduk di aula memandang Huang Xiaolong seolah dia orang gila. Tang Jin tertawa keras. Huang Xiaolong, aku sangat mengagumimu. Kamu pasti berjiwa pemberani jika berani mengatakan hal seperti itu. Sebelum dia bisa melanjutkan, Huang Xiaolong menghancurkan tubuh fisiknya dan melemparkan jiwa sucinya ke istana Chang Kiong Dao. Dia melakukan hal yang sama pada Yuan Yue. Para murid dari dua Tanah Suci merasakan darah mengalir dari wajah mereka. Tidak pernah dalam imajinasi terliar mereka akan mereka berpikir bahwa Huang Xiaolong akan berani menghancurkan tubuh fisik Tang Jin dan Yuan Yue. Bahkan Wang Sueru dan para murid dari Tanah Suci Chang Kiong tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Kita sudah selesai. Wang Sueru merasakan ledakan di benaknya ketika Huang Xiaolong menghancurkan tubuh mereka. Dia merasa seolah-olah langit runtuh pada mereka. Setiap kekuatan telah mengirim murid terkuat dan paling berharga mereka untuk mengambil bagian dalam biara angin dan awan. Tang Jin dan Yuan Yue adalah jenius nomor satu di Tanah Suci mereka masing-masing. Sekarang, tubuh mereka dihancurkan oleh Huang Xiaolong. Dia mungkin tidak membunuh mereka, tetapi menghancurkan tubuh fisik mereka tidak berbeda dengan melumpuhkan mereka. Bahkan Yang Mulia Dao tidak akan dapat membantu mereka memulihkan fisik Suci mereka. Ekspresi Kiao Bai rumit saat dia melihat Huang Xiaolong. Dia tidak tahu apakah Huang Xiaolong bertindak impulsif, atau apakah dia idiot. Melumpuhkan Tang Jin dan Yuan Yue setara dengan menyatakan perang di Tanah Suci mereka. Jika dia telah melumpuhkan orang lain, mungkin ada ruang untuk negosiasi. Namun, sekarang korbannya adalah Tang Jin dan Yuan Yue, Tanah Suci Tang Long dan Tanah Suci Gurun Pembekuan tidak akan berhenti sampai mereka membunuh semua orang di Tanah Suci Chang Kiyong. Tubuh Cuzuyun membeku ketika dia memperhatikan bagaimana Huang Xiaolong berurusan dengan Tang Jin dan Yuan Yue tanpa ragu-ragu. Huang Xiaolong berbalik untuk menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melemparkan satu pukulan sebelum melemparkan jiwa Suci Cuzuyun ke istana Chang Kiyong Dao. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong kepada Wang Sueru yang tercengang. Sekarang dia telah benar-benar menyinggung tiga Tanah Suci, tidak perlu tinggal di sekitar. Belum lagi fakta bahwa biara angin dan awan mungkin tidak akan ada lagi. Saat mereka hendak pergi, aura leluhur primal mendekat. Itu menyerang ke arah puncak Suci Api Guntur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kiaobai sangat gembira karena leluhur primal dari Tanah Suci Biru Esnya akhirnya tiba. Jika Huang Xiaolong melarikan diri, mereka tidak akan bisa menjawab Tanah Suci Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Pembekuan. Ada juga Tanah Suci Cufan, tapi itu bukan bagian dari pertimbangannya. Ketika leluhur primal dari Tanah Suci Biru Es tiba, wajah para murid dari faksi lain, termasuk Kiaobai, mengungkapkan ekspresi lega. Wang Sueru terkejut ketika dia melihat delapan leluhur primal. Tanah Suci Biru Es sebenarnya telah mengirim setengah dari jumlah total leluhur primal mereka untuk menghadapi situasi ini. Jelas bahwa biara angin dan awan sangat penting bagi mereka. Mungkin juga karena Tang Jin dan Yuan Yue akan datang. Mereka mungkin ahli yang dikirim oleh Ice Blue Secret Land untuk menghibur keduanya. Sangat kontras dengan reaksi Wang Sueru, Huang Xiaolong tidak menunjukkan sedikitpun reaksi. Dengan kekuatan jiwa daunnya, dia menyadari bahwa leluhur primal terkuat yang hadir hanyalah ahli rilem leluhur primal kebangkitan keempat. Huang Xiaolong dengan santai muncul dari pintu masuk aula. Kiaobai sedikit terkejut dengan tindakan Huang Xiaolong. Awalnya, dia berpikir bahwa Huang Xiaolong akan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi dia terkejut melihat bahwa Huang Xiaolong membawa pertarungan ke leluhur primal. Senyum sinis terbentuk di wajahnya. Satu demi satu, Kiaobai dan para murid berjalan keluar. Delapan leluhur primal tiba dengan isyarat. Kiaobai dengan cepat menyapa mereka semua. Para murid dari berbagai tanah suci berlutut dengan hormat. Wajah Wang Sueru menjadi pucat saat para murid dari tanah suci Changkiong mempertimbangkan apakah akan membungkuk atau tidak. Delapan leluhur primal memandang para murid tanah suci Changkiong. Jadi itu Huang Xiaolong dari tanah suci Changkiong. Apakah dia yang tidak mematuhi aturan biara angin dan awan kita? Uncak terakhir leluhur primal kebangkitan keempat dari tanah suci biru es bertanya dengan tegas. Ya, Tuan Heba, itu Huang Xiaolong. Kiaobai menjawab dengan cepat. Di mana Tang Jin dan Yuan Yue? Heba menatap Huang Xiaolong dan bertanya. Kiaobai melaporkan semua yang telah terjadi, tetapi karena Huang Xiaolong telah menghancurkan tubuh Tang Jin, Yuan Yue, dan Chu Zhuyun di aula, leluhur primal tidak dapat menemukan apa yang terjadi pada Tang Jin dan yang lainnya. Kiaobai ragu-ragu untuk beberapa saat, dan dia melanjutkan, Tang Jin, Yuan Yue, dan Chu Zhuyun tubuh fisik mereka dihancurkan oleh Huang Xiaolong. Apa? Heba dan leluhur primal lainnya berseru. Kedelapan dari mereka terkejut menemukan bahwa Huang Xiaolong mampu mengalahkan mereka bertiga, dan belum lagi fakta bahwa dia punya nyali untuk menghancurkan tubuh fisik mereka. Pada saat yang sama, mereka khawatir tentang pembalasan dari Tanah Suci Nagatang, Tanah Suci Gurun Pembekuan, dan Tanah Suci Cufan. Untuk menyelamatkan harga dirinya, Kiaobai tidak merinci kekuatan Huang Xiaolong. Dia hanya melaporkan bahwa Huang Xiaolong memiliki kekuatan luar biasa. Karena itu, Heba dan yang lainnya tidak menganggap Huang Xiaolong terlalu serius. Bagaimanapun, semua orang di bawah alam leluhur primal adalah semut di mata mereka. Maksudmu, dia melakukannya sendiri. Heba penuh keraguan dan dikonfirmasi ulang dengan Kiaobai untuk memastikan itu bukan kesalahan. Iya, Huang Xiaolong yang melakukannya, jawab Kiaobai. Heba dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Seorang sein sejati surga sembilan pertengahan menghancurkan tubuh Tang Jin, Yuan Yue, dan Chu Zuyun. Bukankah itu berarti, sorot mata mereka berubah ketika mereka melihat Huang Xiaolong. Tiba-tiba, seorang murid dari Tanah Suci Naga Tang menonjol dan membentak, Tuan Heba, kami meminta Anda untuk mengalahkan Huang Xiaolong dengan cara apapun. Kita perlu membawanya kembali untuk dihukum oleh Patriark. Murid dari Tanah Suci Naga Tang ini disebut Tang Yuan. Meskipun dia tidak berbakat seperti Tang Jin, posisinya di antara para murid yang bergabung dengan biara angin dan awan hanya berada di urutan kedua setelah Tang Jin. Dia juga seorang sein sejati surga kesembilan puncak akhir, dan tuannya adalah leluhur primal di Tanah Suci Naga Tang. Heba menganggup dan meyakinkan, jangan khawatir, Huang Xiaolong dan para murid dari Tanah Suci Chang Kiong tidak akan pergi hari ini. Bahkan tanpa kata-kata Tang Yuan, dia akan mengalahkan Huang Xiaolong dan Wang Sueru untuk menyelamatkan Tanah Suci Biru Es. Heba melirik Huang Xiaolong dengan dingin. Huang Xiaolong, serahkan dirimu dengan damai, atau aku akan dipaksa untuk bergerak. Karena Huang Xiaolong telah memerintahkan Mo Zi dan yang lainnya untuk tetap berada di perimeter, mereka tidak menyerang untuk membunuh semua orang yang hadir. Huang Xiaolong menatap lurus ke arah Heba dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini antara Tanah Suci Naga Tang dan aku. Sebuah nasihat untuk Tanah Suci Biru Es adalah untuk tidak mengganggu urusanku. Kalau tidak, saya tidak keberatan memusnahkan Tanah Suci Anda. Tidak ada satu orang pun yang hadir yang berani mempercayai telinga mereka. Penampilan aneh bisa terlihat di wajah mereka saat mereka melihat Huang Xiaolong. Heba tertegun sejenak, tapi dia tertawa terbahak-bahak saat berikutnya. Tujuh leluhur primal lainnya mengikuti. Bocah kecil, ketika aku mendengarmu, kupikir aku sedang berbicara dengan leluhur primal kebangkitan ke-9. Hahaha, yang terakhir saya dengar, Anda adalah orang suci sejati surga ke-9. Heba tertawa sinis. Kiaobai dan murid-murid dari faksi lain tertawa geli. Tang Yuan tidak berbeda saat dia mencibir. Huang Xiaolong, mengapa kamu tidak membunuh setiap kekuatan di wilayah ini? Huang Xiaolong mengabaikan mereka semua saat dia berjalan menuju delapan leluhur primal. Buat perubahan Anda. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Huang Xiaolong memandang Heba dan bergumam dengan santai. Sekali lagi, tatapan aneh jatuh padanya. Para murid yang berdiri di sekitar menggelengkan kepala. Baiklah, Bocah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Heba mencibir saat dia mengirim pukulan ke arah Huang Xiaolong. Kibiru muncul dari tinjunya dan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Murid-murid Tanah Suci Changkiong menutup mata mereka karena mereka tidak ingin menyaksikan Huang Xiaolong terbunuh di depan mata mereka. Ledakan. Semua orang menatap Huang Xiaolong ketika tinju Heba mendarat, tetapi mereka membelalakan mata karena terkejut ketika mereka menyadari bahwa Heba gagal membuat Huang Xiaolong mengerutkan kening. Huang Xiaolong melanjutkan perjalanannya menuju delapan leluhur primal. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kiaobai, Tang Yuan, dan yang lainnya tersentak kaget. Wang Sueru membuka matanya perlahan ketika dia tidak mendengar tangisan menyedihkan Huang Xiaolong. Kau terlalu lemah? Ejek Huang Xiaolong saat dia mengirimkan pukulannya sendiri. Ketika tinjunya melayang di udara, retakan bisa terlihat di udara di sekitarnya. Mengedarkan energinya dalam keputusasaan, Heba ingin memblokir Huang Xiaolong. Sayang sekali dia terlalu lemah. Dia dikirim terbang saat dia menabrak pegunungan yang jauh. Dia tidak berhenti di situ saat dia menabrak beberapa ratus puncak sebelum akhirnya jatuh ke tanah. 2.735 Apa? Kiaobai, Tang Yuan, dan Wang Sueru berteriak kaget ketika mereka melihat Heba jatuh ke tanah. Tuan dia, leluhur primal dari tanah suci biru es berteriak serempak. Saat Huang Xiaolong dengan santai berjalan melewati tujuh leluhur primal lainnya, mereka mundur dengan tergesa-gesa. Dia mengabaikan mereka semua saat dia berjalan menuju Heba. Dengan menyeretnya dari puing-puing, Huang Xiaolong mengangkatnya seperti ayam mati. Setelah pukulan dari Huang Xiaolong, Heba tidak berbeda dengan Yuan Yue dan Tang Jin, yang sebelumnya dihancurkan menjadi pasta daging. Armor Define di sekelilingnya benar-benar hancur, dan luka memenuhi tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Napas Heba ringan, dan dia berada di ambang kematian. Jika Huang Xiaolong menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan beberapa detik yang lalu, tubuh fisiknya akan hancur. Saya kira Anda tidak meragukan kemampuan saya sekarang, kata Huang Xiaolong dengan acuh tak acuh. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, kamu punya dua pilihan sekarang. Kamu bisa mati seperti Tang Jin dan Yuan Yue, atau kamu bisa memilih untuk tunduk, dan menjadi budaku. Semua orang membeku. Meskipun semua orang melihat betapa kuatnya Huang Xiaolong ketika dia mengalahkan Heba dengan satu pukulan, mereka gagal menyembunyikan ketidaknyamanan mereka ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Heba adalah ahli leluhur primal kebangkitan keempat yang terlambat. Bahkan seorang ahli alam leluhur primal tingkat tinggi tidak akan percaya diri untuk menghancurkan fisik grendaonya. Semua orang yang hadir menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Dia bah tidak berbeda. Perasaan malu memenuhi hati Heba ketika dia menyadari bahwa dia berada di bawah belas kasihan seorang pembudidaya alam Sein Sejati Surga Kesembilan. Dia dipermalukan, tetapi rasa marah segera terbentuk di hatinya. Huang Xiaolong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Bunuh aku jika kamu berani. Kamu pengecut jika hanya bisa mengoceh. Heba tertawa terbahak-bahak. Ketika dia berpikir bahwa Huang Xiaolong tidak akan mau membunuhnya, rasa lega menyapu hatinya. Sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong saat dia mulai mengedarkan kekuatannya. Garis darah panjang Huang di tubuhnya mulai bergerak saat dia melepaskan kekuatan penuhnya. Garis cahaya kemasan muncul dari tinjunya saat pukulannya menghantam tubuh Heba. Ledakan. Ledakan keras terdengar di udara. Saat dia meledak menjadi kabut darah, langit bergetar, dan darah emasnya menghujani daratan. Sebagai leluhur primal tingkat menengah, darahnya mengandung banyak energi. Jumlah besar Grendauki yang digunakan untuk mengisi tubuhnya tersapu seperti gelombang. Mereka yang berdiri di sekitar merasa tercekik ketika gelombang Grendauki menyapu melewati mereka. Rahang mereka jatuh saat mereka melihat Huang Xiaolong. Tang Yuan dan Kiaobai merasakan darah mengalir dari wajah mereka, dan kaki mereka terasa lemas. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa nyata. Seorang murid dari Tanah Suci Biru Es bergumam dengan bodoh. Saat Jiwa Dao Heba mencoba melarikan diri, Huang Xiaolong meraih ke udara untuk meraihnya. Ada pandangan ketakutan pada Jiwa Dao Heba, tetapi dia gagal melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini? Ini tidak mungkin. Huang Xiaolong, siapa? Siapa kamu sebenarnya? Jiwa Daonya gemetar ketakutan. Agar orang suci sejati dapat menghancurkan fisik Grendaonya, seberapa kuatkah Huang Xiaolong untuk mencapai prestasi seperti itu. Dia tidak dapat memahami bagaimana dia kalah dari orang suci sejati. Itu adalah pertama kalinya seorang suci sejati membunuh siapapun di alam leluhur primal dalam sejarah gua surgawi iblis-iblis. Bahkan daerah sekitarnya tidak menghasilkan keberadaan yang begitu mengerikan. Tidak, dia belum pernah mendengar tentang seorang jenius pada level itu di dunia suci-tuo-suci. Aku, tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang itu. Semua orang di dunia suci-tuo-suci akan segera mengetahui identitasku. Senyum menawan segera terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Memang, dunia suci-tuo ilahi akan menyambut putra penciptaan. Melempar jiwa-dao heba ke tanah suci Changkiong, dia tidak lagi mempermasalahkannya. Menurut rencana Huang Xiaolong, dia ingin melahap jiwa-dao Yuan Qianxing dan yang lainnya begitu dia memasuki alam leluhur primal. Setelah berurusan dengan heba, Huang Xiaolong memusatkan perhatiannya pada tujuh leluhur primal dari tanah suci biru es. Mereka menatap Huang Xiaolong saat kengerian melintas di benak mereka. Saatnya bagimu untuk menentukan pilihanmu. Anda dapat memilih untuk tunduk, atau Anda bisa mati. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk menjadi seperti heba, yang menolak untuk mempercayai saya. Huang Xiaolong menghela nafas. Seringai terlihat di wajah tujuh leluhur primal. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan membuat pilihan seperti itu ketika mereka tiba. Melayani Huang Xiaolong. Omong kosong apa, mereka tidak dapat menerima melayani orang suci sejati, tetapi jika mereka menolak, akhir mereka akan sama dengan heba. Fisik Grendau mereka akan dihancurkan. Ayo bergabung dan bunuh dia. Tidak mungkin kita gagal untuk berdiri di hadapan orang suci sejati surga ke-9. Leluhur primal kebangkitan pertengahan ke-4 melolong. Jika tujuh leluhur primal bergabung untuk membunuh orang suci sejati, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh orang suci sejati surga ke-9 jutaan kali lipat. Membunuh. Mereka meraung setelah saling melirik. Mereka melepaskan aura mereka dan tekanan mengerikan memenuhi daratan. Ketujuh dari mereka menyerang Huang Xiaolong secara bersamaan. Kamu bosan hidup. Kilatan cahaya dingin menembus mata Huang Xiaolong. Karena mereka telah membuat pilihan, Huang Xiaolong akan memenuhi keinginan mereka. Tubuh Huang Xiaolong mulai berkedip di udara saat dia muncul di depan leluhur primal kebangkitan ke-4 setelah dia berbicara. Dengan satu pukulan, dia menghadapi musuhnya. Berbalik, dia mengirimkan pukulan lain. Ledakan terdengar di udara saat leluhur primal jatuh seperti lalat. Ketika sampai pada leluhur primal terakhir dari tanah suci biru es, Huang Xiaolong berhenti sejenak untuk melihat ekspresi ketakutan di wajah pihak lain. Segera setelah itu, dia menghancurkan fisik dao leluhur primal dengan pukulan lain. Dia melemparkan jiwa dao mereka ke istana Chang Kiong dao ketika dia selesai. Berbalik untuk melihat sekelilingnya, Huang Xiaolong melihat hujan emas saat energi gren dao melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan tatapan semua orang padanya saat mereka menatapnya dengan tak percaya. Wang Sueru dan para murid dari tanah suci Chang Kiong tercengang untuk waktu yang lama. Ruang di sekitar Huang Xiaolong mulai bergetar, dan Long Jianfei dan yang lainnya muncul. Tuan muda, Long Jianfei menyapa dengan sopan. Bersihkan ini, perintah Huang Xiaolong. Long Jianfei membungkuh hormat, dan dia berurusan dengan akibat dari pertempuran. Ketika dia melakukannya, Huang Xiaolong mulai berjalan menuju Tang Yuan dan yang lainnya. Ada ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan di wajah mereka. Huang, Huang Xiaolong, Tang Yuan tergagap. Saat sinar cahaya keluar dari jari Huang Xiaolong, tubuh Tang Yuan meledak. Tanpa peringatan, Huang Xiaolong menunjuk Tang Yuan, dan pria itu langsung meledak. Kiao Bai dan para murid dari tanah suci lainnya sangat ketakutan. Semua dari mereka yang hadir adalah yang termuda dan paling menonjol di vaksi masing-masing. Mereka memiliki penjaga yang melindungi mereka kemanapun mereka pergi, dan mereka belum pernah mengalami bahaya seperti itu sebelumnya. Pertama, Tang Jin, Yuan Yue, dan Chu Zhuyun, lalu Heba. Semuanya dihancurkan oleh Huang Xiaolong dalam sekejap mata. Faktanya, adalah terhormat bagi para murid yang hadir untuk tidak buang air besar. Kaki Kiao Bai menjadi lunak karena ketakutan. Dia adalah orang yang telah memperingatkan eselon atas tanah suci biru es, dan dia tahu bahwa dia akan hancur jika Huang Xiaolong mengetahuinya. Sekarang, saatnya bagi kalian semua untuk menentukan pilihan. Saya benci mengulangi diri saya sendiri, Huang Xiaolong mendengus ketika dia melihat mereka yang hadir. Begitu dia berbicara, bunyi gedebuk keras terdengar saat Kiao Bai jatuh berlutut. Dia ingin mempertahankan hidupnya, dan dia tidak berani berlarut-larut jika Huang Xiaolong memutuskan untuk membunuhnya. Tuan Huang, saya ingin melayani Anda, saya berharap, saya berharap, Kiao Bai mengoceh. Tidak hanya para murid dari tanah suci biru es yang terkejut dengan ledakannya, tetapi para murid dari vaksil lain juga sama terkejutnya. Bagaimanapun, Kiao Bai adalah murid langsung dari Patriark Tanah Suci Biru es. Kakak senior Kiao Bai, kamu pengkhianat. Apakah Anda bahkan tahu apa yang Anda lakukan? Anda mengkhianati Tuan kami. Kamu pantas mati. Sesama murid melompat keluar dan menegur. Namun, dia dibunuh oleh Duan Feng dengan jentikan jari saat dia berubah menjadi hujan darah. Murid-murid lainnya bergidik ketika mereka menyaksikan. Pada akhirnya, hampir semua orang memilih untuk menyerah. Ada beberapa yang mengutuk Huang Xiaolong, tetapi jika kutukan berhasil, Huang Xiaolong akan mati dengan menyedihkan sejak lama. Tanpa ragu, mereka semua dibunuh oleh Duan Feng. Setelah menguasai Kiao Bai dan yang lainnya, Huang Xiaolong berjalan ke arah Wang Sueru dan mengundangnya untuk melakukan perjalanan ke markas besar tanah suci biru es jika dia tidak terburu-buru untuk kembali. Mengapa kamu ingin pergi ke markas besar tanah suci biru es? Huang Sueru masih kesurupan dari apa yang telah terjadi. Itu sangat luar biasa dan tidak dapat dipercaya sehingga mengubah persepsi semua orang tentang Huang Xiaolong. Butuh waktu lama baginya untuk menjernihkan pikirannya. Huang, kakak senior Huang. Huang Sueru tersandung kata-katanya. Awalnya, dia merasa bahwa memanggil Huang Xiaolong kakak laki-laki adalah aib bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun, ranah kultifasinya lebih rendah darinya. Penampilan Huang Xiaolong membuatnya agak tertekan. Patua Changkiong bersedia menerima seseorang yang lebih lemah darinya sebagai murid langsung, tetapi dia hanya mengizinkannya untuk tetap sebagai murid bernama. Sekarang, menghadapi Huang Xiaolong lagi, dia gagal menyembunyikan keterkejutannya dan benih ketakutan bahkan ditanam di hatinya. Dia takut dengan kekuatannya, dan metodenya yang kejam. Huang Xiaolong terkekeh melihat ekspresinya yang campur aduk dan memberikan undangan lainnya. Saudari mudawang, saya menuju ke markas besar Tanah Suci Biru Es. Apakah Anda ingin ikut? Atau apakah Anda ingin kembali ke Tanah Suci Changkiong? Dia tahu persis apa yang dia rasakan. Mengangguk sedikit, Huang Sueru menunjukkan bahwa dia akan melakukan apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Ketika dia berbalik untuk melihat murid-murid Tanah Suci Changkiong, mereka semua setuju untuk mengikutinya ke Tanah Suci Biru Es. Memang, mereka takut pada Huang Xiaolong. Namun, sekarang setelah mereka setuju untuk mengikutinya, dia tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri. Persis seperti itu, Huang Xiaolong, Long Jianfei, Mo Zi, Duan Feng, dan Fei Yanzi memimpin jalan saat mereka menyerbu menuju markas besar Tanah Suci Biru Es. Wang Sueru dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tidak perlu menyebutkan alasan dibalik tujuan Huang Xiaolong. Tidak mungkin dia mencoba berdamai dengan Patriark Tanah Suci Biru Es. Dari saat dia memusnahkan tubuh fisik Tang Jin, Yuan Yue, dan Heba, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh Bebu Yutan dengan Tanah Suci Biru Es. Adapun Tanah Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Pembekuan, mereka ditakdirkan untuk mati setelah Huang Xiaolong mendapatkan angin dari mereka yang mencoba untuk mengakhiri Tanah Suci Changkiong. Sebelum Ice Blue Secret Lane bisa bergandengan tangan dengan dua lainnya, Huang Xiaolong memutuskan untuk menyingkirkan mereka. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak akan takut bahkan jika ketiga Tanah Suci datang untuknya. Namun, lebih baik jika dia bisa menyingkirkan mereka secepat mungkin. Saat mereka mendekati markas Tanah Suci Biru Es, Patriark Biru Es telah berkumpul di aula dengan leluhur primal lainnya. Keributan sebelumnya datang dari puncak suci api guntur. Apakah Heba bergerak? Hou Ting mengerutkan kening. Uncak suci api guntur terletak agak jauh, tetapi mereka terkejut merasakan keributan dari jauh. Dari laporan Kiaobai, seorang murid dari Tanah Suci Changkiong, Huang Xiaolong, adalah orang yang memulai pertarungan. Anak itu adalah murid dari orang tua Changkiong, dan dia membawa banyak leluhur primal bersamanya. Apakah Heba bertarung melawan leluhur primal itu? Seseorang bertanya. Orang lain curiga bahwa Chen Biru Es adalah orang yang berpartisipasi dalam pertarungan karena kekuatannya sebanding dengan Heba. Lagi pula, mungkin saja dia sudah tiba. Ada banyak Tanah Suci yang akan mengirim ahli alam leluhur primal mereka untuk bertarung demi orang lain, dengan imbalan batu roh atau uang. Chen Biru Es adalah salah satu ahli yang disewa oleh Tanah Suci Changkiong. Dia adalah leluhur primal kebangkitan keempat, dan dia adalah ahli terkuat kedua di Tanah Suci Changkiong. Hou Ting memelototi yang lain dengan dingin dan menggeram, itu pasti Chen Biru Es. Tidak ada orang lain yang cukup kuat untuk melawan Heba. Beraninya Pak Tua Changkiong mengabaikan aturan biara angin dan awan. Dia berani mengirim leluhur primal untuk menimbulkan masalah. Dia jelas mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh semua Tanah Suci. Niat membunuh di dalam hatinya meningkat. Orang Tua Changkiong ini meminta untuk mati. Dia telah menyinggung Tanah Suci Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Pembekuan. Kedua Patriark ingin dia mati. Patriark, meskipun Tanah Suci Changkiong naik baru-baru ini, saya mendengar bahwa lemari besi mereka dilengkapi dengan sangat baik. Mereka memiliki banyak harta. Kita tidak bisa membiarkan Tanah Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Pembekuan merebut barang-barang kita. Itu benar. Karena Pak Tua Changkiong memulainya terlebih dahulu dengan mengirim leluhur primal ke puncak suci api guntur untuk mengacaukan kita, kita bisa menggunakannya sebagai alasan untuk menghancurkan mereka. Leluhur primal dari Tanah Suci Biru S mengoceh di antara mereka sendiri saat mereka bersiap untuk berurusan dengan Tanah Suci Changkiong. Mereka telah tergoda oleh lemari besi untuk waktu yang lama, dan itu adalah alasan yang tepat untuk bergerak. Seorang tetua dari Tanah Suci Biru S menerobos masuk ke Ola secara tiba-tiba. Patriark, seorang ahli dari Tanah Suci Changkiong sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Hou Ting dan yang lainnya terkejut. Jelaskan dirimu apa yang sedang terjadi. Seorang ahli dari Tanah Suci Changkiong. Bukankah itu Chen Biru S, Chen Biru S, mereka yang ada di Ola tercengang dengan apa yang mereka dengar, dan para tetua tidak bisa mengerti mengapa Patriark memikirkan Chen Biru S. Tidak, itu bukan Chen Biru S. Itu, itu adalah murid langsung dari orang tua Changkiong, Huang Xiaolong. Seseorang segera menjawab, Apa, Huang? Huang Xiaolong. Hou Ting dan leluhur primal lainnya di Ola terkejut. Bagaimana dengan Chen Biru, apakah dia tidak bersama Huang Xiaolong? Hou Ting menanyai para tetua agung. Awalnya, dia mengira Chen Biru termasuk di antara penjaga yang dibawa Huang Xiaolong, tetapi dari apa yang dikatakan para tetua, sepertinya dia salah berpikir. Tidak, para tetua agung menggelengkan kepala mereka dengan deras. Salah satu dari mereka menindaklanjuti, Patriark, Huang Xiaolong membawa semua murid dari Tanah Suci Changkiong. Liu Men dan Chen Feng mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi mereka terbunuh oleh satu pukulan. Para murid dari Tanah Suci Changkiong tampaknya mematuhi perintahnya. Apa, Hou Ting dan yang lainnya terkejut. Baik Liu Men dan Chen Feng adalah murid langsung dari leluhur primal yang hadir di Ola. Mereka adalah orang suci sejati surga akhir ke-9, tetapi mereka dibunuh oleh Huang Xiaolong dengan satu pukulan. Huang Xiaolong membunuh Chen Feng. Wajah leluhur primal Zheng Changwang tenggelam saat api menyembur dari matanya. Dia adalah Master Chen Feng, dan itu menjelaskan reaksinya. Huang Xiaolong sedang mencari kematian. Apakah dia berpikir bahwa kita tidak akan membunuhnya karena dia adalah murid langsung dari patua Changkiong? Tanda seru. Leluhur primal yang sudah menggeram. Liu Men adalah murid langsungnya. Hou Ting mengerutkan kening. Menurut laporan orang-orang di puncak suci api guntur, Huang Xiaolong adalah orang suci sejati surga ke-9 awal. Dia juga mencoba menanyakan tentang keberadaan Heba dan tujuh leluhur primal lainnya. Zheng Changwang dan yang sudah saling memandang. Mereka juga bertanya-tanya di mana rekan-rekan mereka dapatkan beberapa orang untuk menyelidiki keberadaan Heba dan tujuh leluhur primal. Apa yang sebenarnya terjadi di puncak suci api guntur? Percepat, Hou Ting memerintahkan para tetua agung. Mereka mematuhinya dengan hormat. Bagaimana dengan Huang Xiaolong? Seseorang bertanya tiba-tiba, Hou Ting membentak mereka, dan karena Chen Feng gagal menghentikan Huang Xiaolong, tidak ada gunanya mengirim orang lain. Dia memerintahkan para murid dari Tanah Suci Biru Es untuk memberi jalan bagi Huang Xiaolong. Tidak ada gunanya mengorbankan hidup mereka untuk apa-apa. Haruskah kita pergi sekarang? Dia berbalik ke arah Zheng Changwang dan yang sudah. Ya, saya ingin tahu siapa di dunia yang dia dukung. Beraninya dia menyerang Tanah Suci Biru Es kita sendirian. Tanda seru, Zheng Changwang meraung marah. Tanpa mengumpulkan para tetua, tetua, dan master aula lainnya dari Tanah Suci Biru Es, Hou Ting melesat ke langit dan menyerbul langsung ke arah Huang Xiaolong. Karena perintah Hou Ting, tidak ada yang mencegat Huang Xiaolong dalam perjalanannya. Tidak butuh waktu lama bagi kedua pihak untuk bertemu. Itu adalah patriark dari Tanah Suci Biru Es, Duan Feng memperingatkan. Dia bisa merasakan kekuatan leluhur primal tingkat tinggi, dan dia siap bertarung. Hou Ting adalah leluhur primal kebangkitan ketujuh pertengahan. Duan Feng berada di alam kultivasi yang sama. Merasakan semangat juang membara di hati Duan Feng, Huang Xiaolong mengusulkan dengan tenang. Aku akan menyerahkan Hou Ting padamu. Terima kasih, Tuan Muda. Duan Feng tersenyum. Di dunia Suci Changkiong, dia tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Huang Xiaolong. Jika dia memilih untuk berduel dengan Mo Zi dan Long Jianfei, mereka bukan tandingannya bahkan jika mereka bergandengan tangan. Dia telah mencari lawan yang cocok selama ini. Sekarang, dia akhirnya menemukan sparring partner. Meskipun Ice Blue Patriarch adalah leluhur primal kebangkitan ketujuh pertengahan, Duan Feng yakin dia bisa menekan lawannya. Hou Ting dan tujuh orang lain yang dibawanya sangat ganas, dan mereka memiliki niat membunuh yang kuat. Mereka melihat Huang Xiaolong dan yang lainnya segera setelah mereka mendekat. Hou Ting dan yang lainnya terkejut mengetahui keberadaan Duan Feng dan leluhur primal lainnya. Leluhur primal, enam dari mereka, Zheng Changwang dan yang sudah terkejut. Yang sudah membuat tebakan liar bahwa Tanah Suci Changkiong telah mempekerjakan mereka semua. Dengan dukungan yang begitu kuat, tidak heran patua Changkiong berani melanggar aturan. Heba dan yang lainnya pasti dikalahkan oleh para ahli yang disewa ini. Hou Ting mencemoh. Dia tahu seberapa kuat semua orang di sana, dan selain Duan Feng, Mo Zi, dan Long Jianfei, dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di sana yang bisa mengancamnya. Karena dia telah membawa dua leluhur primal kebangkitan ketujuh lainnya bersamanya, dia tidak takut pada apapun. Delapan dari mereka benar-benar bisa menekan Duan Feng dan yang lainnya. Namun, tatapannya beralih ke Kiaobai dan yang lainnya yang mengikuti di belakang Huang Xiaolong. Ekspresinya tenggelam saat dia tahu bahwa dia telah dihianati. Dia dikejutkan oleh kenyataan bahwa setiap murid yang pergi untuk berpartisipasi dalam biara angin dan awan telah memilih untuk tunduk pada Huang Xiaolong. Masih terjebak dalam kebingungan, Hou Ting dan leluhur primal dari Tanah Suci Biru S perlahan-lahan berjalan mendekat. Mengabaikan Huang Xiaolong, Hou Ting meraung pada Kiaobai dan yang lainnya, beraninya kau menghianati kami. Tanda seru, dapatkan di sini dan mohon pengampunan sekarang. Kalau tidak, aku sendiri yang akan melumpuhkanmu sebelum melemparkanmu ke penjara Tanah Suci kita. Kiaobai mengabaikan Ice Blue Patriarch, dan dia berdiri dengan hormat di belakang Huang Xiaolong seperti budak yang setia. Hou Ting menjadi lebih marah. Kamu penghianat, aku akan membunuhmu. Hou Ting meraung saat dia mencoba untuk mengakhiri hidup Kiaobai. Karena Huang Xiaolong berdiri di depan Kiaobai, serangan telapak tangan akhirnya terbang lurus ke arahnya juga. Sebelum serangannya bisa tiba, itu dihentikan. Sebuah gemuruk ras terdengar di udara saat semua orang mulai mundur. Kamu, Hou Ting memelototi Duan Feng dengan marah. Duan Feng bertemu pandang dengannya dan mengejek, Tuan Muda menyerahkanmu kepadaku. Hou Ting, Zheng Chang Wang, dan yang sudah kehabisan kata-kata. Tuan Muda, mereka tidak tahu siapa yang dimaksud Duan Feng, tetapi mereka dengan cepat melihat ke arah Huang Xiaolong. Tuan Muda, bukankah kalian disewa oleh Tanah Suci Chang Kiong? Tanda seru, Hou Ting bertanya dengan bingung. Jika mereka dipekerjakan oleh Tanah Suci Chang Kiong, posisi mereka akan sangat tinggi. Mereka tidak akan pernah dibatasi oleh aturan Tanah Suci Chang Kiong. Tidak mungkin seorang ahli di level mereka akan memanggil Huang Xiaolong sebagai Tuan Muda mereka. Dilihat dari bagaimana Duan Feng bereaksi, dia tampaknya sangat menghormati Huang Xiaolong. Ketika Duan Feng, Mo Zi, Long Jianfei, dan yang lainnya mendengar apa yang dia katakan, mereka menertawakan wajahnya. Kapan kami mengatakan bahwa kami adalah ahli yang disewa dari Tanah Suci Chang Kiong? Duan Feng mengejek, Hou Ting, Zheng Chang Wang, dan yang sudah tercengang. Apakah bukan ini masalahnya? Kami hanya menerima perintah dari Tuan Muda kami. Long Jianfei menambahkan, lagi, ada apa dengan mereka dan Tuan Muda mereka? Para ahli dari Tanah Suci Biru S menatap Huang Xiaolong dalam diam saat mereka menilai dia sekali lagi. Sejujurnya, mereka tidak peduli dengan Huang Xiaolong meskipun dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Chen Feng dan Liu Men. Semakin Hou Ting memeriksa Huang Xiaolong, semakin dia merasa bahwa dia melupakan sesuatu yang penting. Huang Xiaolong, di mana hebadan yang lainnya? Ada apa dengan para murid yang mengikuti di belakangmu? Sihir apa yang kamu tarik? Dia juga menemukan bahwa Tang Jin dan Yuan Yue tidak hadir. Dia bah, saya memberi mereka kesempatan untuk tunduk kepada saya dan menjadi budak saya, tetapi mereka menolak. Tidak banyak yang bisa saya lakukan selain meledakan tubuh fisik mereka, jawab Huang Xiaolong dengan dingin. Hou Ting dan yang lainnya penasaran dengan apa yang akan dikatakan Huang Xiaolong, tetapi semua orang selain Hou Ting tertawa terbahak-bahak ketika Huang Xiaolong mengakuinya. Kerutan terbentuk di wajah Hou Ting. Bocah kecil, kami di sini bukan untuk menghiburmu dengan mendengarkan lelukonmu. Huang Xiaolong terlalu malas untuk menjelaskan dirinya lebih jauh, dan dia mengumumkan, karena kalian semua ada di sini, aku akan memotong omong kosongnya. Anda dapat memilih untuk melayani saya sebagai budak saya atau berakhir seperti Heba dan yang lainnya. Zheng Chang Wang dan yang sudah tertawa arogan. Bagaimanapun, reaksi mereka tidak mengejutkan Huang Xiaolong. Dia telah mengalami terlalu banyak situasi yang dimainkan dengan cara yang sama sepanjang perjalanannya. Berat, siapa yang peduli jika kamu menemukan beberapa leluhur primal untuk memanggilmu Tuan Muda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan? Tanda seru. Pergi kencing dan lihat bayangan Anda di dalamnya. Anda hanyalah orang suci sejati surga ke-9. Anda hanyalah semut di depan kami. Hah, membunuhmu akan memakan waktu kurang dari setengah langkah. Zheng Chang Wang mendengus tak tertahankan. Jelas bahwa dia memiliki kesalahpahaman besar. Menurut apa yang dia pikirkan, Huang Xiaolong telah mempekerjakan Duan Feng dan yang lainnya untuk mengadakan pertunjukan. Tidak mungkin leluhur primal tingkat tinggi seperti Duan Feng akan mengenali Huang Xiaolong sebagai tuannya. Menurutnya, mereka semua bermain bersamanya. Tidak aneh bagi Zheng Chang Wang untuk berpikir seperti itu. Lagi pula, mereka akan gila jika mereka mengakui bahwa leluhur primal tingkat tinggi akan berperilaku patuh terhadap orang suci sejati dengan sukarela. Duan Feng dan semua orang menatap Zheng Chang Wang ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Bahkan jika semua orang yang hadir melompati Huang Xiaolong, dia akan mampu menghadapi mereka dalam sekejap. Di sisi lain, Huang Xiaolong menyeringai, bunuh aku dengan setengah gerakan. Baik, mari kita lihat seberapa kuat kamu sebenarnya. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Long Jianfei dan Duan Feng untuk mundur. Leluhur primal mundur seketika, Zheng Chang Wang dan Hou Ting menatap kosong ke arah Duan Feng dan yang lainnya. Senyum sinis terbentuk di wajah Zheng Chang Wang, dan dia tertawa terbahak-bahak. Karena kamu telah berbicara, aku tidak akan mengecewakanmu. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuhmu. Hou Ting akhirnya merasa ada yang tidak beres, dan dia dengan cepat memperingatkan Zheng Chang Wang untuk berhati-hati. Berhenti sejenak, Zheng Chang Wang memandang Duan Feng dan Mo Zi yang berdiri tidak terlalu jauh. Setelah mendengarkan peringatan Hou Ting, dia takut mereka akan melancarkan serangan diam-diam padanya. Tenang, tanpa perintahku, mereka tidak akan berani ikut campur. Lakukan gerakanmu, gumam Huang Xiaolong. Zheng Chang Wang terkekeh, kamu anak nakal, karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sebuah pukulan dikirim ke wajah Huang Xiaolong saat dia berbicara. Seni Grendau Ice Blue menakutkan karena melonjak ke arah Huang Xiaolong seperti gelombang pasang yang tak terhentikan. Zheng Chang Wang adalah leluhur primal kebangkitan ketujuh, dan dia adalah eksistensi terkuat kedua di Tanah Suci Biru Es. Dari semua kekuatan di wilayah ini, dia dengan aman berada di peringkat 20 besar. Untuk membunuh Huang Xiaolong dalam sekejap, dia memberikan segalanya dan melepaskan segalanya tanpa menahan diri. Dia bersumpah untuk meledakan Huang Xiaolong menjadi berkeping-keping. Pergi ke neraka, ledakan, tinju Zheng Chang Wang menghantam dada Huang Xiaolong. Perhatian Hou Ting selalu tertuju pada Duan Feng dan Mozi, tetapi dia melihat bahwa mereka tidak bergerak sedikitpun bahkan setelah Huang Xiaolong dipukul. Sebaliknya, mereka memandang Zheng Chang Wang dengan ekspresi geli di wajah mereka. Leluhur primal yang datang bersama Hou Ting terperangah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanda seru, mata mereka melebar kaget ketika tatapan mereka kembali pada Zheng Chang Wang dan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tetap di tempatnya berdiri, dan dia bergumam, Aku baik-baik saja setelah langkah pertama. Namun, saya akan membiarkan Anda mencoba lagi. Melepaskan lolongan putus asa ke arah langit, Zheng Chang Wang mendorong dirinya melewati batasnya. Sinar cahaya biru muncul dari tinjunya, dan itu menyebabkan langit di sekitar mereka sedikit redup. Ledakan, ledakan kedua terdengar lebih keras dari yang pertama, dan itu menyentak seluruh tanah suci. Menyingkirkan tinju Zheng Chang Wang, Huang Xiaolong menepuk dirinya sendiri untuk menghilangkan debu di tubuhnya. Kamu bahkan tidak bisa melukaiku dengan dua gerakan. Suaranya terngiang di kepala orang-orang dari tanah suci biru es. Apa, Hou Ting dan Yang sudah berteriak ketakutan. Saat Zheng Chang Wang menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak kaget, Huang Xiaolong menatapnya dengan geli. Giliranku sekarang. Dengan satu pukulan, tubuh Zheng Chang Wang menjadi debu. Kis spiritual yang pernah memenuhi tubuh Zheng Chang Wang memenuhi langit, dan ada banyak orang yang gagal menghindari darah emas yang menyembur kemana-mana. Mereka memandang Huang Xiaolong dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Setelah Zheng Chang Wang terbunuh, Huang Xiaolong meraih jiwa daonya dan melemparkannya ke istana Chang Kiong Dao dengan mudah. Satu lagi jiwa dao baru ditambahkan ke istana Chang Kiong Dao. Sekarang, dia hanya menunggu untuk menerobos ke alam leluhur primal. Hou Ting dan yang lainnya tercengang, dan mereka gagal pulih bahkan setelah waktu yang lama. Tak perlu dikatakan, Wang Sueru dan para murid dari Tanah Suci Chang Kiong sama-sama terkejut. Mereka mungkin telah melihat Huang Xiaolong menghancurkan tubuh fisik Heba, tapi itu adalah leluhur primal kebangkitan keempat yang mereka bicarakan. Zheng Chang Wang adalah leluhur primal kebangkitan ketujuh, dan kekuatannya beberapa liga di depan Heba. Energi grendao yang bisa diperintahkan Zheng Chang Wang seribu kali lebih kuat dari Heba. Meski begitu, dia dibunuh oleh Huang Xiaolong. Duan Feng dan yang lainnya sama-sama tercengang. Tidak peduli seberapa kuat Huang Xiaolong, dia tidak akan bisa meledakkan leluhur primal kebangkitan ketujuh menjadi ketiadaan di dunia Suci Chang Kiong. Sekarang, sepertinya kekuatan Huang Xiaolong mengambil lompatan ke depan. Mereka benar, sejak Huang Xiaolong memasuki dunia Suci Divine Tuo, kekuatan garis keturunan Huang Longnya telah berkembang pesat. Itu menjadi sangat kuat, dan kekuatan yang bisa dia gunakan menyebabkan kekuatan serangannya meningkat secara eksponensial. Semuanya telah berubah ketika dia memasuki alam Suci sejati surga kesembilan. Dia menerima dorongan komprehensif untuk kemampuannya ketika dia melakukannya, tetapi semua orang merasa bahwa tidak ada banyak perbedaan dengannya. Lagi pula, tidak ada yang pernah melihat pertempuran antara Huang Xiaolong dan roh pulau pembukaan langit ketika dia menerobos ke alam Sein sejati surga kesembilan. Serangan Huang Xiaolong kuat, tapi itu hampir tidak cukup untuk menghancurkan tubuh Zheng Changwang dengan satu serangan. Pertahanan fisik Zheng Changwang dianggap berada di sisi bawah para pembudidaya di alam yang sama. Setelah menjauhkan jiwa Dao Zheng Changwang, dia berhenti sejenak untuk membiarkan Hou Ting dan yang lainnya mencerna berita itu. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tersentak kembali ke kenyataan. Darah mengalir dari wajah mereka dan mereka menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Apakah kamu murid langsung Pak Tua Changkiong? Hou Ting gemetar ketakutan. Bahkan orang Tua Changkiong, leluhur primal kebangkitan pertengahan ketujuh, tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pak Tua Changkiong sedikit lebih kuat dari Zheng Changwang, tapi Huang Xiaolong terlalu kuat. Kamu benar, Pak Tua Changkiong adalah tuanku, Huang Xiaolong mengungkapkan. Perasaan bertentangan terbentuk di hati Hou Ting dan yang lainnya. Mereka tidak bisa lebih terkejut, dan mereka meringkuk secara naluriah. Mereka mulai mundur perlahan. Hanya sebuah nasihat, setiap upaya untuk melarikan diri hanya akan mengakibatkan kematian Zheng Changwang. Huang Xiaolong mengingatkan mereka saat dia memperhatikan gerakan kecil mereka. Setiap orang yang berencana untuk melakukan sesuatu berhenti di jalurnya. Aku akan memberimu dua menit untuk memikirkan pilihanmu. Melayani saya? Atau berakhir seperti Zheng Changwang dan Heba? Lanjut Huang Xiaolong. Duan Feng dan yang lainnya di sisi Huang Xiaolong dengan cepat mengunci Hou Ting dan yang lainnya. Selama mereka mencoba melakukan apapun selain berlutut, mereka akan segera menyerang. Para murid dari Tanah Suci Changkiong dan vaksi lainnya menatap leluhur primal dari Tanah Suci Biru Es. Keheningan melanda daratan, keributan yang tercipta ketika Huang Xiaolong mengirim Zheng Changwang untuk menemui ajalnya membuat para murid dari Tanah Suci Biru Es khawatir, dan pasukan segera mendekat. Hou Ting memandang murid-muridnya dan perasaan aneh terbentuk di hatinya. Satu menit lagi, Huang Xiaolong mengingatkan, cahaya dingin melintas di mata Huang Xiaolong ketika dia melihat Hou Ting. Huang Xiaolong tahu bahwa Hou Ting sedang memikirkan peluangnya untuk melarikan diri dalam kekacauan yang akan terjadi jika dia memerintahkan para murid dari Tanah Suci Biru Es untuk menyerang Huang Xiaolong. Hou Ting gemetar tanpa sadar ketika dia melihat ekspresi kesal terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Setelah mempertimbangkan peluangnya yang sangat tipis untuk berhasil melarikan diri, dia memilih untuk melayani Huang Xiaolong. Leluhur primal lainnya akhirnya memilih untuk mengikuti keputusan Hou Ting meskipun mereka enggan melakukannya. Wang Sueru dan yang lainnya melihat saat Hou Ting dan leluhur primal lainnya menyapa Huang Xiaolong dengan hormat. Fakta bahwa Ice Blue Patriarch bertindak tunduk pada Huang Xiaolong mengejutkan mereka. Hou Ting, leluhur primal kebangkitan pertengahan ketujuh, yang telah memimpin Tanah Suci Biru Es selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, membungkuk kepada Huang Xiaolong. Baik dalam identitas, status, kekuatan, dan pengalaman, dia lebih unggul dari Pak Tua Chang Kiong. Di depan Huang Xiaolong, dia jinak seperti anak kucing rumahan. Long Jianfei dan Duan Feng tidak terkejut sama sekali. Faktanya, Long Jianfei berpikir bahwa itu sangat normal bagi mereka untuk tunduk. Sebagai putra pencipta dari dunia Huang Long, itu adalah masalah waktu sebelum Huang Xiaolong naik di atas yang lain untuk menjadi makhluk tertinggi. Dalam waktu dekat, setiap leluhur primal dan bahkan yang mulia Dao dari dunia Suci Tuo Suci akan menjadi bawahan Huang Xiaolong. Hou Ting dan enam leluhur primal lainnya cukup beruntung menjadi kelompok ahli pertama yang tunduk pada Huang Xiaolong. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk menandai jiwa Dao mereka. Ketika dia selesai, Huang Xiaolong tidak lagi tinggal di wilayah tersebut. Dia kembali ke Tanah Suci Changkiong bersama Wang Sueru dan yang lainnya. Huang Xiaolong memerintahkan Hou Ting dan yang lainnya untuk tetap berada di Tanah Suci Biru S untuk mengurus hal-hal di sana. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong bertanya tentang masalah Tanah Suci Changkiong. Maksud kamu apa, leluhur primal yang disewa oleh master menjara sumber daya budidaya? Tanda seru, Huang Xiaolong menyelidiki lebih jauh saat kerutan terbentuk di wajahnya. Tepat sekali, Chen Birui dan yang lainnya menggunakan identitas mereka untuk mencuri sumber daya budidaya. Mereka tampaknya setuju dengan perintah tuannya, tetapi mereka tidak pernah menindak lanjutinya. Mereka hanyalah parasit bagi Tanah Suci Changkiong, bentak Huang Sueru. Apakah Tuhan kita tahu tentang ini? Tentu saja. Namun, dia memilih untuk menutup mata terhadap tindakan mereka agar mereka tetap berada di Tanah Suci Changkiong. Sepertinya Tanah Suci Changkiong berada dalam keadaan yang lebih buruk dari yang dia bayangkan. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya karena khawatir. Tuannya, Pak Tua Changkiong, memilih untuk membiarkan leluhur primal lainnya merajalela untuk menahan mereka di sana. 2740 Sampai jumpa di video selanjutnya.